Akibatnya, banyak ahli jalur harta karun segudang baru saja hendak menyerang ketika pedang awan api tak berbentuk muncul di depan mereka, menyebabkan ledakan yang merusak dan awan api yang membara. Ini adalah api yang tidak mudah dipadamkan. Meskipun pedang awan api tanpa bentuk adalah kemampuan ilahi, inti dari kemampuan ilahi adalah menyatu dengan alam. Itu adalah kemampuan ilahi yang sebenarnya. Kalau tidak, berapa banyak kekuatan yang bisa digunakan manusia dengan budidaya dan kekuatannya. Petir, guntur, letusan gunung berapi, dan runtuhnya langit dan bumi akan selalu berada di atas manusia. Manusia harus selalu melihat ke muka langit. Sejumlah besar ahli diselimuti oleh awan api dan terperangkap dalam ledakan tersebut. Pedang Roh Angin dan Api Su Fang, yang telah berubah menjadi api dan menggunakan flame cloud steps, mengirimkan cahaya pedang yang menghantam penghalang. Pedang Roh Angin dan Api yang diaktifkan oleh alam jiwa yang sepuluh kali lebih besar dari milikku. Memanfaatkan awan api yang membara, Su Fang keluar dari penghalang yang rusak. Tut tut tut. Saat dia muncul, sebuah telapak tangan tiba-tiba turun dari atas. Mendongak, dia melihat ahli alam yang sol bereaksi lebih dulu. Dia terbang keluar dari penghalang untuk menyergap Su Fang di luar. Tornado Ular Naga Tornado awan api dan badai muncul. Itu adalah naga api dan ular angin yang langsung menyapu ke arah telapak tangan. Dengan suara gemuruh, cetakan telapak tangan itu terhempas. Jimat Pedang Putih, domain gambar ilahi. Pakar alam yang jiwa ingin menghentikan Su Fang sendirian. Jelas sekali jika dia menangkap Su Fang, dia akan memberikan kontribusi yang besar. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan jimat mengejutkan yang berisi pedang ki yang menakutkan. Pada saat yang sama, pedang ki meledak, dan sekelilingnya tiba-tiba diselimuti oleh cahaya pedang. Banyak gambar pedang melayang di ruang cahaya pedang. Gambar ilahi. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Selama ujian 100 tahun, dia telah membantu Kian Huan Yun mendapatkan gambar dewa. Sekarang setelah dia melihatnya, itu benar-benar teknik yang ampuh. Saat digunakan dalam sekejap, efeknya mirip dengan formasi, tapi lebih mudah dikendalikan. Segel berbentuk pedang. Gambar dewa pedang ki berada tinggi di langit. Pakar itu menerkam dan merentangkan tangannya. Sepuluh jarinya berkedip dengan aura pedang yang tajam. Dia ingin memisahkan Su Fang. Ini bukanlah serangan langsung. Bayangan pedang mengambang di sekitar seluruh bentuk dewa tiba-tiba berkedip dan langsung memenuhi langit dengan bayangan pedang, mengelilingi Su Fang dengan padat. Apakah mereka mencoba menyegel Su Fang? Pedang awan api tanpa bentuk. Dengan dia sebagai pusatnya, ilusori fire cloud yang lebih kuat langsung meletus. Gemuruh. Pada saat ledakan besar terjadi, awan api menghancurkan bayangan pedang yang mengelilinginya. Bayangan pedang dan citra ketuhanan semuanya hancur tak terbendung. Puh. Raksasa yang mengendalikan bentuk ketuhanan di langit terpesona oleh ledakan tersebut. Raksasa yang sol juga akan dikalahkan oleh ilusori fire cloud. Ketika gambar ketuhanan menghilang, banyak pecahan jatuh dan muncul di depan matanya. Dia segera menghancurkan jimat teleportasi. Pada saat ini, sejumlah besar ahli jalur 10 ribu harta karun terbang. Para penggarap dari sekte harta karun segudang sangat marah. Mereka menghancurkan jimat teleportasi mereka dan mengejarnya lagi. Formasi di belakang menghilang, meninggalkan api yang menyala-nyala. Lebih dari 20 mayat ahli alam abadi yang hangus akan segera berubah menjadi abu di bawah api. Dalam keadaan jimat teleportasi, Su Fang merencanakan pertarungan berikutnya. Kali berikutnya, para ahli dari jalur harta karun segudang akan lebih sulit untuk dihadapi. Dia takut ketika semua orang menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Melarikan diri. Su Fang hanya memikirkan hal ini. Dia mencoba terbang keluar dari Starfish Sky Island. Selama dia mencapai alam air, dia akan memiliki banyak cara untuk melarikan diri kembali ke benua Cakrawala Merah. Dia mengeluarkan jimat teleportasi satu demi satu tanpa ragu-ragu dan menghancurkannya lagi dan lagi. Mereka semua adalah jimat teleportasi seribu mil. Green Feather King tiba-tiba memperingatkan, Nak, berhati-hatilah. Kamu akan terbang keluar dari Pulau Langit Bintang Laut. Para tetua dari Myriad Reasures Dao mungkin akan mencoba membunuh Yuan Spiritmu. Kamu harus bersiap-siap. Mereka tidak bisa membunuhmu terakhir kali. Jadi kali ini, Yuan Spirit mereka akan lebih menakutkan. Mereka tidak akan memberimu ruang bernapas. Apakah begitu? Pembunuhan seribu mil. Itu adalah teknik roh primordial yang menakjubkan. Terakhir kali, dia memang beruntung. Untungnya, dia memiliki Flash Vetus Divine Armor untuk melindunginya setiap saat. Tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Sepertinya dia benar-benar akan sampai di tepi Pulau Langit Bintang Laut. Ada wilayah yang luas di mana-mana. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara aneh namun familiar terdengar. Mendengar suara ini, Su Fang menoleh ke belakang. Dalam ilusi yang surut, sebuah wajah muncul sekali lagi. Itu masih wajah lelaki tua sebelumnya. Membunuh. Orang tua itu mengeluarkan raungan yang serius dan tak tertahankan. Perlindungan boneka. Dengan lambayan tangannya, sesosok tubuh terbang keluar dari tubuhnya dan tiba di belakang Su Fang dengan suara swosh. Boneka ini adalah ahli jiwa yang baru lahir tahap ke-6 yang telah terbunuh sebelumnya. Awalnya, dengan boneka ini, Su Fang bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah di masa depan. Namun, wajah lelaki tua itu tiba-tiba mendekat. Kecepatannya terlalu cepat. Ini adalah kecepatan dan kemampuan seorang kultifator raksasa. Ledakan. Seluruh momentum dan kekuatan wajah menghantam boneka di belakangnya. Namun, kekuatan dampaknya juga mengguncang Su Fang, menyebabkan dia muntah darah. Adapun boneka di belakang Su Fang yang memblokir serangan roh primordial yang menakutkan ini, justru meledak dan berubah menjadi tumpukan pasta daging yang berserakan di alam liar. Sayangnya itu adalah boneka yang naschen sol. Jimat teleportasi seribu mil. Memanfaatkan ledakan boneka itu, pihak lain akan mengira dia telah mati dan menghancurkan Jimat teleportasi seribu mil. Sebenarnya bukan kamu. Tidak ada perlawanan atau fluktuasi roh primordial yang kuat. Auranya masih bergerak cepat. Saat dia menjauh, desahan marah lelaki tua itu datang dari belakang. Kamu menggunakan roh primordialmu untuk membunuhku dua kali. Bahkan jika kamu adalah raksasa tertinggi, kamu tidak dapat memadatkan roh primordialmu dan membunuhku untuk ketiga kalinya. Su Fang tersenyum dingin dan sadar kembali. Dia menemukan bahwa dia telah terbang keluar dari negeri itu. Di depannya ada beberapa pulau yang tersebar. Dia akhirnya melarikan diri dari Starfish Sky Island. Pada saat ini, saat dia tersenyum dan santai, Yuan Ling berkata dengan terkejut, Hati-hati, guru. Harta Dharma akan datang kepadamu. Mengaktifkan harta Dharma untuk membunuhmu. Itu benar. Bagaimana Su Fang bisa lupa bahwa raksasa tertinggi memiliki kemampuan ini? Raksasa tertinggi memiliki harta Dharma biasa. Mereka dapat mengaktifkan harta Dharma untuk membunuh Anda. Harta Dharma macam apa itu? Su Fang dah terkejut. Yuan Ling mengingatkan, Itu seharusnya merupakan harta karun Dharma tingkat raja. Hanya harta Dharma tingkat raja yang dapat membunuhmu dengan begitu akurat. Guru, aktifkan tubuh sejati hitam kuning. Jika tidak, Kamu tidak akan dapat memblokir harta karun Dharma tingkat raja serangan. Bahkan jika Anda adalah jiwa yang baru lahir, Anda tidak akan dapat memblokirnya dengan tubuh fisik Anda. Armor ilahi tubuh daging Anda terlalu lemah. Kamu belum pulih. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku akan menggunakan lempeng darah iblis sejati. Itu adalah harta Dharma yang dimurnikan oleh ras iblis. Kekokohannya tidak perlu diragukan lagi. Segera, sejumlah besar cahaya iblis muncul. Di saat yang sama, pedang sepanjang 10.000 meter muncul di langit. Itu adalah pedang terbang tingkat raja. Ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan pedang ini, apalagi seorang kultifator seperti Su Fang, bahkan seorang kultifator yang Sol pun akan terbunuh oleh pedang terbang tersebut. Sebuah gunung akan rata dengan tanah dalam sekejap, dan sebuah kerajaan akan menjadi debu dalam sekejap. Pada saat ini, bayangan pedang sepertinya ingin membelah langit dan air tempat Su Fang berada. Astaga! Cakram iblis menyedot Su Fang, berubah menjadi pelat darah iblis sejati setinggi 30 meter. Desir! Jauh tinggi di langit. Di atas air, hanya ada pedang besar dan lempeng darah iblis sejati yang melepaskan iblis Ki. Dua harta Dharma, satu di atas dan satu di bawah, satu benar dan satu jahat, mendominasi langit di atas air. Dentang! Pedang sepanjang 30 ribu meter itu berubah menjadi pedang terbang emas dan menghantam lempeng darah iblis sejati. Jika itu Su Fang, dia pasti sudah berubah menjadi daging cincang. Lempeng darah iblis sejati diguncang oleh pedang terbang emas. Tampaknya tidak sekuat dan mendominasi seperti pedang terbang, juga bukan harta Dharma ofensif yang tiada taraf. Namun, gunung itu sekuat gunung Tai. Setelah bergetar sesaat, ia langsung berbenturan dengan pedang terbang emas. Dentang! Dentang! Di bawah kendali mereka, dua harta Dharma saling bentrok, membunuh, dan bentrok satu sama lain. Setiap bentrokan menghasilkan percikan api yang sangat mengejutkan. Sepertinya aku meremehkan lempeng darah iblis sejati. Itu bukan artefak Dao, dan terlihat seperti harta Dharma tingkat raja biasa. Namun, itu berasal dari ras iblis, jadi itu sangat kuat. Di dalam ruang ki iblis, Su Fang melihat ke arah pedang terbang emas yang mendominasi yang ingin menghancurkan lempeng darah iblis sejati. Sesaat lalu, jantungnya berdebar kencang, tapi sekarang sudah tenang. Ini karena lempeng darah iblis sejati telah memblokir serangan pedang terbang emas itu. Itu tidak lebih lemah dari pedang terbang tingkat raja. Setelah beberapa bentrokan, Su Fang ingin menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk melarikan diri atau masuk ke dalam air. Namun, pedang terbang emas itu terus menyerang, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk pergi. Setelah beberapa saat, serangan kedua harta Dharma menyebabkan badai berdarah di air yang tenang. Banyak makhluk bawa air terguncang hingga mati. Desir. Tiba-tiba, sesosok muncul di atas pedang terbang emas. Mendengar keributan itu, Su Fang melihat lebih dekat. Sebenarnya lelaki tua itu yang telah menggunakan Yuan spiritnya untuk membunuhnya dua kali sebelumnya. Dia harus menjadi penatua dari jalan harta karun segudang. Namun, ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh ilusi sepanjang satu meter dengan sejumlah besar rune. Jiwa yang baru lahir. Setelah bertanya kepada Raja Bulu Hijau, Su Fang mengetahui bahwa wujud lelaki tua ini sebenarnya adalah jiwa yang baru lahir yang hanya dapat dikendalikan oleh jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir bisa meninggalkan tubuh. Ia bisa menyerapki spiritual dan mengendalikan harta Dharma dengan sendirinya. Tampaknya legenda itu benar adanya. Orang tua itu telah menggunakan yang Naschen Sol miliknya untuk mengendalikan pedang terbang emas dan menekan lempeng darah iblis sejati. Aku adalah tetua dari jalur harta karun segudang, Cao Ku. Sepertinya kau bukan murid dari sekte penyegel abadi. Orang tua yang Naschen Sol melintas dan meraih pedang terbang emas. Seorang tetua dari kekuatan besar secara pribadi datang untuk berurusan dengan Su Fang, seorang murid panjang umur. Siapa murid dari sekte penyegel abadi? Saya adalah ahli dao iblis. Karena perubahan langit dan bumi, saya bereinkarnasi. Haha, Cao Ku, kamu pikir kamu ini siapa? Kultivasi saya dulunya jauh lebih kuat daripada milikmu. Tampaknya pihak lain tidak yakin dengan identitasnya. Su Fang juga bisa menyingkirkan masalah dari sekte penyegel abadi. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan menyelesaikan misinya, tetapi dia juga akan menyelamatkan sekte penyegel abadi dari beberapa masalah. Cao Ku segera mengendalikan pedang terbang emas itu. Iblis kuno, ini bukan duniamu. Kamu berani memandang rendah jalur harta karunku hanya karena artefak iblis. Jadi bagaimana kalau aku? Su Fang tertawa parau. Seni pedang kekaisaran. Setelah yang Naschen Sol milik Cao Ku membentuk segel tangan, pedang terbang emas di tangannya tiba-tiba terlepas dan berputar di udara. Dentang. Seni pedang yang sangat kuat. Gambar pedang emas menghantam lempeng darah iblis sejati satu demi satu. Setiap kali mereka menyerang, akan terjadi kobaran api. Dia khawatir gambar pedang emas itu akan menghancurkan lempeng darah iblis sejati. Jika ini terus berlanjut, saya masih bisa kabur. Lempeng darah iblis sejati hanya bisa bertahan. Itu lebih rendah dari pedang terbang emas dalam hal serangan. Nak, semakin lama kau menunda ini, tubuh asli dari tetua cawku dari jalur harta karun segudang dan ahli dari jalur harta karun segudang akan datang. Pada saat itu, kau akan sengsara. Jalur harta karun segudang adalah sekte pemurnian. Mereka mungkin akan menderita. Beberapa seni terlarang yang dapat menekan lempeng darah iblis sejati. Pada saat ini, Green Feather King buru-buru menyuruh Su Fang melarikan diri. Dia tidak ingin bertarung dengan cawku. Aku juga ingin, tapi orang ini terlalu kuat. Kecepatan dan serangannya jauh di atas kecepatanku. Untung aku bisa bertahan. Segel disintegrasi iblis surgawi yang kamu kembangkan berasal dari lempeng darah iblis sejati. Artefak iblis juga mengandung esensi buku iblis surgawi. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mengaktifkan lempeng darah iblis sejati untuk menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Lakukan yang terbaik untukmu. Yang terbaik adalah melukai yang naschen sol milik cawku. Yang naschen sol miliknya adalah kombinasi dari jiwa, kesadaran, dan yuan spirit. 282. Kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik. Pedang terbang emas terus menyerang lempeng darah iblis sejati. Meski sangat kokoh, tubuh asli cawku akan segera tiba. Begitu juga dengan para ahli jalur harta karun segudang. Pada saat itu, bahkan jika lempeng darah iblis sejati adalah harta tak tertandingi yang dapat melindungi Sufang selamanya, jalur harta karun segudang mungkin memiliki cara untuk menyegel lempeng darah iblis sejati. Jika mereka menyegel lempeng darah iblis sejati selamanya, Sufang juga akan tersegel. Memikirkan hal ini, Sufang memerintahkan 24 budak yang sol untuk bergabung dengannya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berada di alam mayat hidup. Bahkan jika dia berada di alam mayat hidup, dia akan mampu menggabungkan lebih banyak energi mereka. Cao ku, aku akan membuatmu menyesali ini. Tidak peduli seberapa kuat jiwa yuanmu, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya lempeng darah iblis sejati itu. Setelah menyerap kekuatan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dan budak, dia mengendalikan lempeng darah iblis sejati untuk menciptakan bayangan pedang dalam jumlah besar. Saat dia meninggalkan lempeng darah iblis sejati, dia menggunakan kekuatan alam jiwa yang untuk mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi, menggunakan asal-usul lempeng darah iblis sejati sebagai kekuatan utama. Aku akan menjatuhkanmu sekarang juga. Cao ku, yang mengendalikan pedang terbang emas, meraihnya sekali lagi dan menyerbu. Kamu hanyalah ahli jalur iblis yang bereinkarnasi. Kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Roh yuan iblis surgawi. Berdengung. Lempeng darah iblis sejati tiba-tiba bergetar sekali lagi. Energi iblis mengalir keluar bersama dengan segel disintegrasi iblis surgawi milik Sufang. Kedua energi itu menyatu, dan Sufang merasakan yuan spiritnya terpecah menjadi lebih dari seratus salinan. Itu tidak sama seperti sebelumnya. Suara mendesing. Lebih dari seratus jiwa esensi iblis surgawi didorong oleh lempeng darah iblis sejati dan segel disintegrasi iblis surgawi. Sufang merasa bahwa dia bisa membunuh keberadaan apapun di sekitarnya hanya dengan kemauannya. Mustahil. Cao ku baru saja hendak menggunakan pedangnya untuk melepaskan lempeng darah iblis sejati dan kemudian menekan Sufang ketika dia melihat sejumlah besar sosok iblis keluar dari tubuh Sufang. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Orang biasa tidak bisa mengendalikan yuan spirit sebanyak itu. Dia adalah orang penting dalam jalur harta karun segudang. Bagaimana dia bisa mundur sekarang? Yang solnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Penggabungan jiwa yuan, iblis surgawi tak terkalahkan. Tiba-tiba, ratusan dewa baru lahir yang Sufang pisahkan dari Cao Ku yang tiba-tiba bergabung kembali menjadi satu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berbenturan dengan aura Cao Ku yang yang baru lahir. Tut tut tut. Angin dan awan bergerak. Itu bukanlah benturan kekuatan, melainkan benturan kemauan dan semangat primordial. Tidak, tidak, roh primordialmu hanya berada di alam abadi. Bagaimana kamu bisa melawanku? Ketika aura Naschen Sol milik Cao Ku yang hancur, sebagian besar kekuatan Heavenly Devil Naschen Divinity milik Sufang juga terkuras. Yuan Divinity milik Sufang meraih lagi dan meninju yang Naschen Sol milik Cao Ku. Serangan ini terlalu mengerikan dan membuat yang Naschen Sol milik Cao Ku terbang 10.000 meter jauhnya. Itu hampir menghilang di sepanjang jalan dan berubah menjadi abu. Aku juga menginginkan pedangmu. Setelah melukai parah yang Naschen Sol milik Cao Ku, Sufang memanfaatkan fakta bahwa Cao Ku masih belum dapat pulih dan menyerang pedang terbang emas yang melayang di atas. Karena kemauan Cao Ku runtuh, untuk sementara dia tidak bisa mengendalikan pedang terbangnya. Ini memberi Sufang kesempatan untuk memanfaatkan celah ini. Raja Raja Wali Senior Tentu saja, bagaimana murid panjang umur dapat menekan pedang terbang tingkat kerajaan. Terlebih lagi, itu adalah harta ajaib yang dikendalikan oleh raksasa. Sambil mendorong pelat darah iblis sejati hingga batasnya dan menekan pedang terbang, Sufang meminta bantuan Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau melayang di ruang kuning yang mendalam dan mengeluarkan aliran aura iblis. Itu menyatu dengan aura kuning mendalam dan keluar dari pintu pagoda. Sufang kemudian menggunakan aura True Demon Blood Plate untuk menutupi aura iblis dan memukul pedang terbang emas. Aura iblis kemudian menyelimuti pedang terbang itu. Dengan lempeng darah iblis sejati, pagoda 6 Jalan Suan Huang, Raja Bulu Hijau, dan kekuatan gabungan Sufang, pedang terbang emas tersedot ke dalam ruang kuning yang mendalam. Segel Pedang terbang emas baru saja memasuki ruang kuning yang mendalam ketika Raja Bulu Hijau, seorang maha kuasa tak tertandingi yang berada di luar alam jiwa yang baru lahir, meludahkan aura iblis dalam jumlah besar. Dengan genggaman, aura iblis dan tangan itu berubah menjadi lapisan segel cahaya iblis yang membungkus pedang terbang emas. Siapa? Siapa? Aura pedang dan pedang terbang dibungkus oleh aura iblis. Roh pedang melayang di atas pedang dan menyerap aura pedang dari pedang terbang. Ia kemudian mengeluarkan cahaya pedang untuk menyerang aura iblis. Pedang terbang tingkat kerajaan yang sangat kuat. Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, Xia Huling, Peng Yan Jin, Gao Cheng, Wu Wei, dan para pelayan jagoan besar lainnya, serta para komandan, juga melihat Raja Bulu Hijau bergerak untuk pertama kalinya. Namun, ketika pedang terbang mencapai tingkat kerajaan, itu adalah harta dharma tingkat kerajaan. Bahkan ahli alam yang Naschen Sol tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan harta Royal Great Dharma. Apalagi saat mereka melihat roh pedang dari pedang terbang muncul, mereka semua berseru. Peng Yan Jin berseru, ini adalah pedang cahaya emas terbalik milik tetua Cao Ku. Ini adalah harta dharma kelas kerajaan yang ditempa oleh jalan harta karun segudang 10.000 tahun yang lalu. Roh pedang juga telah berkembang selama ribuan tahun. Meskipun terbang ini pedang bukanlah puncak harta karun dharma tingkat kerajaan, roh pedang masih sangat kuat. Jimat teleportasi instan. Di luar. Setelah menyingkirkan pedang terbang Cao Ku, Su Fang dengan tegas melesat ke dalam lempeng darah iblis sejati. Lempeng darah iblis sejati memasuki air. Menguasai. Huh. Lempeng darah iblis sejati memasuki air, dan cahaya iblis keluar dari tubuh Su Fang. Itu adalah salah satu dari enam komandan, Raja Lintah. Raja Lintah menyedot lempeng darah iblis sejati ke dalam mulutnya, dan Su Fang keluar dari lempeng darah iblis sejati. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, para ahli jalur harta karun segudang pasti akan menggunakan segala macam metode untuk mencariku di wilayah perairan ini. Pergilah ke kedalaman wilayah perairan terlebih dahulu. Bahkan jika mereka menemukanmu, mereka tidak akan menemukanmu. Bisa berurusan denganmu tepat waktu. Ya, Tuhan, ini wilayah perairan. Serahkan saja padaku. Tubuh asli Raja Lintah memiliki panjang lebih dari 30 meter. Dia seperti buaya yang berenang ke kedalaman air. Di dalam ruang kuning yang mendalam. Su Fang akhirnya bisa santai. Ketika dia tiba di ruang itu, semua pelayan orang penting datang untuk menyambutnya. Adapun Green Feather King, dia menekan roh pedang-pedang cahaya emas pembalik. Roh pedang itu sangat kuat. Ia berulang kali menembakkan pedang ki, memecahkan segel ki iblis. Ketika Raja Bulu Hijau melihat Su Fang, dia tersenyum pahit. Raja ini telah ditekan oleh gerbang penyegel abadi selama 10 ribu tahun. Kekuatannya bahkan tidak sekuat dulu. Huff, menekan roh pedang ini akan agak sulit. Su Fang dengan cepat berjalan ke depan dan berteriak, membalikan pedang cahaya emas, kamu masih belum patuh. Raja Bulu Hijau menggelengkan kepalanya. Mustahil, pedang cahaya emas pembalik memiliki seorang master. Itu bukanlah harta ajaib tanpa seorang master. Chao Ku akan menjadi masternya. Ia tidak akan mendengarkanmu. Kalau begitu sederhana saja, tidak patuhkan. Su Fang tiba-tiba meraih dengan tangan kirinya. Dengan suara mendesing, primordial Chaos Sagem muncul di tangannya. Kakekmu. Pedang cahaya emas pembalik tidak ketakutan, namun Raja Bulu Hijau ketakutan. Dia sama sekali tidak tampak seperti barang antik. Dia buru-buru menghindar ke samping. Apa yang salah? Sebagian besar pelayan lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya lima komandan yang tahu. Seperti Green Feather King, mereka buru-buru mundur. Itu adalah harta sihir tiada taraf yang bisa menekan goblin besar manapun. Itu bukan harta sihir tingkat raja. Setidaknya itu adalah harta sihir tingkat raja dari dunia besar. Flying Tiger King menjelaskan kepada semua orang. Su Fang memegang primordial Chaos Sagem sementara reversing Golden Light Sword ditekan oleh Green Feather King. Namun, setelah Raja Bulu Hijau pergi, aura iblis yang tersegel itu dengan cepat dihancurkan oleh pedang ki. Astaga! Pedang cahaya emas pembalik melepaskan diri dari belenggunya. Seluruh pedang terbang tampak seperti tubuh pedang emas karena memancarkan pedang ki yang menakjubkan. Huff! Roh pedang, kamu tidak patuh. Aku berspesialisasi dalam memukuli orang yang tidak jujur. Apakah kamu tidak yakin? Aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Mengaktifkan primordial Chaos Sagem, cermin bersinar di reversing Golden Light Sword. Pedang cahaya emas terbalik mengetahui bahwa Su Fang adalah pemilik ruang harta karun ajaib dan ingin membunuh Su Fang. Namun, saat ia menembakkan pedang ki, primordial Chaos Sagem memuntahkan sembilan api sejati. Sembilan yang api sejati ini berbeda dan segera menyapu ke arah pedang cahaya emas pembalik. Pedang cahaya emas pembalik sepertinya tidak takut pada Sagem kekacauan primordial. Bagaimanapun, primordial Chaos Sagem bukanlah sesuatu yang istimewa. Selain mampu menyemburkan api, ia tidak memiliki aura agung seperti harta ajaib lainnya. Namun, roh pedang masih merasakan teror dari sembilan api sejati. Dengan dentang, ia segera menghindari sembilan api sejati. Namun, ketika ia bergerak, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Adegan ini membuat Raja Harimau terbang, Raja Bulu Hijau, dan Iblis Kuat lainnya merasakan keakraban. Green Feather Monarch adalah pakar rasrok. Wajahnya gelap. Primordial Chaos Sagem adalah bayangan yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Membelanjakan. Saat pedang cahaya emas pembalik membeku, sembilan api sejati menelannya. Harta Dharma versus Harta Dharma. Aku ingin tahu apakah cermin kuno itu dapat menekan pedang cahaya emas pembalik. Pedang cahaya emas pembalik adalah harta Dharma yang terkenal di jalan harta karun segudang kita. Hanya para tetua yang bisa menggunakan harta Dharma tiada tarannya di tingkat Raja. Semua pelayan melebarkan mata karena penasaran. Berdengung. Berdengung. Pedang cahaya emas pembalik terus melepaskan pedang ki di sembilan api sejati. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari solidifikasi tak berbentuk. Sekitar tiga napas kemudian. Ledakan. Ledakan. Pedang ki dari pedang cahaya emas terbalik mulai kehilangan kendali saat bergetar dan menari dengan liar. Dalam sekejap, sejumlah besar rune pedang, prasasti roh, dan segala jenis cetakan tangan perlahan-lahan keluar dari pedang. Sebagian dari pedang cahaya emas pembalik juga mulai meleleh, secara bertahap berubah menjadi cairan emas. Meleleh. Ini bukanlah bentuk yang dibentuk sendiri oleh pedang cahaya emas pembalik. Sebaliknya, api itu dicairkan oleh sembilan api sejati yang dimuntahkan oleh orang suci kekacauan primordial. Artefak surgawi kelas kerajaan tidak dapat menahan sembilan api sejati. Terlebih lagi, itu melelekan harta karun dharma dalam beberapa tarikan napas. Jejak tangan, prasasti roh, dan rune pedang yang tersebar membuktikan hal ini. Di bawah pembakaran sembilan yang api sejati, pedang cahaya emas pembalik telah mulai dihancurkan. Pembatasan dan kualitas di dalamnya mencair. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku baru membentuk roh pedang setelah sepuluh ribu tahun, dan aku telah melahap esensi pedang kidari ribuan pedang. Melihat masih ada bagian di tengah pedang cahaya emas pembalik yang belum meleleh, cahaya pedang yang bergetar kembali mengembun di tengah. Ia memohon pada Sufang seperti anak kecil. Sufang menganggup dengan dominan. Dia tidak pernah meragukan kekuatan chaos esensin. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan segel dharma yang telah kamu gabungkan dengan Chowku, serta kidarahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, pemilik pedang cahaya emas pembalik tidak lagi menjadi tetua Chowku dari jalan harta karun segudang. Berdengung. Berdengung. Di bawah kendali Sufang, sembilan yang api sejati semakin melemah. Pedang cahaya emas pembalik juga berhenti meleleh. Roh pedang mengeluarkan lapisan kidarah dan berbagai sidik jari. Di dalam kidarah, sosok buram mulai muncul. Chowku. Seorang penatua dari jalan harta karun segudang. Penatuaku. Surat wasiat penatuaku. 21 pelayan dari jalan harta karun segudang ditakuti oleh lelaki tua yang memadatkan kidarah. Mereka berdua merasa hormat dan takut karena dia adalah eksistensi yang mengawasi jalan harta karun segudang. Membakar. Sufang menjentikan jarinya, dan gulungan sembilan yang api sejati menelan kidarah dan sejumlah besar sidik jari. Dengan ledakan, semuanya hancur dan berubah menjadi debu. Mo Fengjun. Sufang memandang Mo Fengjun. Menguasai. Mo Fengjun melintas. Raja Iblis Tertinggi, Luan Mo, dan Raja Lintah masing-masing memiliki artefak Dharma tingkat raja yang bagus. Terakhir kali, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencarikan artefak Dharma tingkat raja untuk Anda. Saya tidak tahu apakah pedang cahaya emas pembalik ini cukup baik untukmu. Guru, Anda memberikan artefak Dharma ini kepada saya. Kualitas pedang cahaya emas pembalik sudah sangat menakjubkan. Terutama roh pedang, yang lebih matang daripada roh asal artefak Dharma tingkat raja biasa. Ini adalah artefak Dharma yang diimpikan oleh setiap penggarap yang sol. Saat ini, Mo Fengjun merasa seperti masih dalam mimpi. Bukan hanya dia, tapi para pelayan yang sol di belakangnya juga terkejut. Kemudian, mereka diliputi rasa iri. Su Fang memandang Mo Fengjun seperti raksasa dari langit. Ya, pedang cahaya emas pembalik akan menjadi artefak Dharma mu di masa depan. Gabungkan dengannya saat sembilan api sejati menyala. 283. Terima kasih Tuan. Mo Fengjun sangat tersentuh. Harta karun yang tiada taranya persis seperti yang dia impikan. Dia tidak menyangka Su Fang akan bermurah hati memberikannya padanya. Mengondensasi kidarah dan segel tangannya, Mo Fengjun mendorong kidarahnya ke arah pedang cahaya emas terbalik. Ini Tuan Barumu. Fius. Su Fang memesan pedang cahaya emas terbalik. Berdengung. Pedang cahaya emas pembalik hanya bisa patuh dengan patuh. Jika tidak, itu akan sepenuhnya dimurnikan menjadi debu oleh primordial chaos scene. Ketika kidarah Mo Fengjun menyatu dengan pedang cahaya emas terbalik, Su Fang menyingkirkan orang suci asal dan membiarkan Mo Fengjun perlahan menyatu dengan pedang terbang tersebut. Dia kemudian melambaikan tangannya dan tujuh budak yang sol keluar. Kalian bertujuh adalah orang-orang terakhir yang aku tekan. Di masa depan, dengarkan perintah Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei. Kalian tidak akan lagi memiliki miriat reser dao dalam hidup kalian. Bawahan ini akan setia kepada guru. Tujuh budak yang sol hanya bisa menerima nasib mereka. Melirik ke empat belas ahli alam jiwa yang, termasuk Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei, Su Fang telah menekan 21 ahli alam jiwa yang dari miriat reser dao. Tak terbayangkan, jumlah ini adalah angka yang mengejutkan di mata kekuatan besar manapun di domain Suo Tian. 21 budak berkisar dari yang sol tahap 2 hingga yang sol tahap 6. Kebanyakan dari mereka berada di yang sol tahap 4 atau yang sol tahap 5. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang mencapai yang sol tahap 7 milik Mo Fengjun, kekuatan gabungan mereka telah lama melampaui kultivasi mereka sendiri. Dia kemudian memanggil murid abadi lainnya. Sebelumnya, dia menindas 63 orang, dan terakhir kali, dia menindas 25 orang. Secara total, dia menangkap 88 murid abadi dari miriat reser dao. Pada akhirnya, miriat reser dao dengan murah hati memberi Su Fang hadiah besar 109 ahli. Di atas wilayah perairan, sesosok samar muncul. Dia hanya seukuran anak berumur 5 atau 6 tahun, tapi penampilannya seperti orang tua. Harta segudang dao pena tua caoku. Yang solnya memuntahkan aura mengejutkan, yang berubah menjadi sebuah pintu. Banyak aura mengalir ke pintu. Dengan suara mendengung, sebuah siluet menerobos udara dan muncul di depan pintu keajaiban. Kembali. Sosok yang muncul adalah tubuh asli caoku. Dia berteriak pada yang sol dan segera memasuki kepalanya. Setelah beberapa nafas, sejumlah besar ahli miriat reser dao muncul di sekitar pintu. Lebih tua. Semua orang menghormati caoku. Siapa yang mengira bahwa aku, caoku, yang telah mendominasi alam surga yang luar biasa, tidak hanya akan menderita luka parah pada bayi yang ku, tetapi bahkan pedang cahaya emas pembunuh terbalikku dengan paksa diambil oleh lawan. Caoku memberi isyarat agar semua orang diam. Dia melihat ke air di bawah, dan aura mengejutkan keluar dari dirinya saat dia membentuk segel. Harta ajaibku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil hanya karena kamu mau. Auranya mengikuti sisa cahaya dari pintu dan menyebar ke segala arah. Tampaknya pintu itu tidak hanya digunakan untuk memandu para master jalan harta karun segudang untuk menemukannya, tetapi juga memiliki kegunaan lain. Setelah beberapa saat, pandangan caoku menjadi terpaku. Orang itu berada tepat di bawah perairan ini. Aktifkan artefak transcendent tipe air dan ikuti aura ini. Kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan air. Ya. Setelah semua orang menerima pesanan, beberapa orang memadatkan jimat froski dan memasukkannya, mengubahnya menjadi es yang jatuh ke dalam air. Beberapa orang mengaktifkan harta sihir mereka, dan beberapa orang mengendarai harta sihir mereka, perlahan menuju wilayah perairan yang jauh. Chaoku menggunakan akal sehatnya dan memimpin sekelompok orang untuk menemukan posisi Su Fang secara akurat. Untungnya, perairan alami menahan kekuatan manusia. Kalau tidak, dia bisa langsung menemukan posisi Su Fang. Di dunia perairan dalam, Raja Lintah berenang perlahan. Bahkan di sini, dengan penanamannya, ia masih menjadi penguasa wilayah perairan. Di Ruang Kuning Misterius, Su Fang dan para pelayan sedang beristirahat. Melalui Ruang Kuning Misterius, mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dengan bantuan Pil Afrodisiak, Pil Yuan Murni, dan sumber daya lainnya, semua orang pulih. Bahkan Raja Bulu Hijau sedang mengatur nafasnya untuk menekan pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Hanya kondisi Su Fang yang terbaik. Dia tidak mengkonsumsi energi apapun. Hanya semangat primordialnya yang digunakan secara berlebihan. Untungnya, lempeng darah iblis sejati dapat melepaskan aura asal buku iblis surgawi. Mengolah buku iblis surgawi bersamanya, roh primordialnya terus pulih. Selama periode ini, Su Fang juga merasakan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, yang muncul di sekitar celah ilahi miliknya dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa para master dari jalan harta karun segudang sedang mencarinya. Dengan Raja Lintah di dunia perairan dalam, bahkan gaocong yang tidak bisa berbuat apa-apa. Su Fang dan para pelayan bisa berkultivasi dengan tenang. Di dunia bawah laut ini, di dalam artefak transcendent, waktu berlalu dengan cepat. Tidak ada yang tahu persis berapa lama waktu telah berlalu. Saat ini, di dunia lain yang jauh dari pulau langit bintang laut. Benua Cakrawala Merah, Sekte Penyegel Surgawi. Salah satu dari tujuh gua surga, gua surga bulan beku, berada di angkasa di atas surga surgawi. Di gunung raksasa yang megah, puluhan eselon atas yang kuat dari gua surga bulan beku berkumpul di aula utama. Yan Caifeng adalah salah satunya. Banyak eselon atas memandangnya dari waktu ke waktu. Di bagian atas aula utama, ada seorang pria berusia tiga puluhan. Wajahnya seperti batu giyok, dan rambut panjangnya tergerai alami di belakang punggungnya. Dia melambaikan tangannya, dan semua orang memandangnya. Sudah beberapa tahun, misi telah selesai selama beberapa tahun. Saya mengirimkan kesadaran ilahi saya ke kota kerajaan harta karun surgawi untuk mengetahui berita terbaru dari penanggung jawab kamar dagang. Mereka tidak memiliki berita apapun tentang Su Fang, dan kota kerajaan harta karun surgawi tidak lagi disegel. Kota kerajaan harta karun surgawi telah kembali normal. Seorang wanita di bawah mengangguk. Ini hanya berarti dua hal. Mereka telah menangkap Fang Yue, atau mereka membunuhnya. Jika Fang Yue masih hidup, dia seharusnya kembali ke benua Cakrawala Merah. Karena artefak transcendent ini berasal dari gerbang Siansa, bagaimana jika Fang Yue masih hidup dan sehat? Bagaimana jika dia pergi begitu saja dengan harta karun itu? Dia mengkhianati sekte itu. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan nafas. Mata mereka tajam, dengan niat membunuh. Sebagai penanggung jawab Fang Yue, Yang Cai Feng sekali lagi menjadi pusat perhatian. Setelah beberapa saat, Yang Cai Feng merespons. Adik junior, aku tidak tahu situasi persisnya. Ada banyak kemungkinan dalam misi ini. Kakak senior mengatakan sebelumnya bahwa sekte harta karun segudang telah memobilisasi lebih dari seratus ribu murid, dan bahkan para tetua pun dimobilisasi, untuk menangkap Fang Yue. Ini membuktikan bahwa meskipun ada orang yang menjalankan misi ini, tidak akan ada peluang untuk menyelesaikannya. Adik junior, tidak ada orang di sini yang menyalahkanmu. Pria parubaya di atas memberi isyarat agar Yang Cai Feng duduk. Secara historis, artefak transcendent apapun yang berasal dari gerbang Siansa akan menarik perhatian kekuatan besar manapun, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Misi ini sangat tidak biasa, dan ini menyangkut hubungan kita dengan sekte harta karun segudang. Sekte telah bekerja sama dengan sekte harta karun segudang selama bertahun-tahun. Jika ada ketidakbahagiaan, kami akan kehilangan pengaruh kami di Pulau Surgawi Bintang Laut. Saat ini, tampaknya sekte harta karun segudang sudah percaya bahwa kejadian ini adalah kecelakaan, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungannya dengan sekte kita, mereka telah memulihkan kota kerajaan harta karun surgawi. Usai mendengar hal tersebut, masa terus berdiskusi secara privat. Wilayah Perairan Elder, untuk apa Anda memanggil kami ke sini? Di udara, Penatua Chowku menunggu beberapa saat, dan banyak ahli terbang dari satu sisi. Mereka semua adalah elit dari sekte harta karun segudang. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan semuanya berada di alam yang bayi, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu mengejutkan. Chowku berkata, pedang cahaya emas pembunuh terbalikku diambil secara paksa oleh penggarap iblis itu, dan auranya ada di perairan ini. Sekarang kita telah berada dalam kebuntuan selama 10 tahun, aku tidak ingin terus menunggu seperti ini. Kalian semua telah memadatkan roh pedang untuk pedang cahaya emas pembunuh terbalik, jadi kalian mengetahuinya dengan sangat baik. Niatku adalah untuk mengintegrasikan kekuatan kalian dan menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi untuk menemukan lokasi roh pedang secara akurat. Salah satu ahli khawatir, setelah teknik penginderaan langit dan bumi digunakan, itu akan membawa konsumsi besar ke alam bayi yang dan budidaya. Akan sulit untuk pulih tanpa puluhan tahun. Jika serius, itu akan menyebabkan kemacetan, dan mempengaruhi dao hati seseorang. Saya bertanggung jawab atas sebagian besar urusan sekte luar sekte. Kali ini, saya harus memberikan penjelasan kepada sekte tersebut tentang apa yang terjadi di kota kerajaan. Harta karun itu tidak ditemukan, dan pedang cahaya emas pembunuh terbalik telah hilang. Bagaimana bisakah aku menjelaskannya? Untungnya, di dunia kecil ini, tidak ada yang bisa menghilangkan perpaduanku dengan pedang terbang. Itu akan selalu menjadi artefaku. Karena tetua telah mengambil keputusan, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menggunakan susunan tersebut untuk merasakan aura pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Terima kasih banyak semuanya. Chowku, sebagai seorang tetua, sebenarnya membungkuk pada semua orang. Ini sekali lagi membuktikan bahwa budidaya orang-orang ini tidak sekuat Chowku, tetapi mereka semua adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Tungku pedang. Lebih dari selusin orang langsung duduk bersila. Asap putih keluar dari atas kepala semua orang saat membentuk segel. Asap putih menyatu di atas mereka dan dengan cepat berubah menjadi tungku besar. Itu adalah tungku perak yang tingginya sekitar 15 meter. Tungku pedang terus mengembun, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi dari pedang ki. Teknik penginderaan langit dan bumi. Chowku tiba-tiba membuka tangannya, dan energi di tubuhnya melonjak secara alami. Ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi ruang gambar ilahi, dan langit di atas air jatuh ke dalam ilusi. Berdengung, berdengung. Tungku pedang mulai menyerap aura alam di sekitarnya. Tidak lama kemudian, mata Chowku menjadi kosong tak terhingga. Pada saat inilah aura tiba-tiba muncul di perairan di bawah. Sepertinya bibit pedang sedang tumbuh. Tungku pedang tiba-tiba melompat dan memasuki air. Bang! Cahaya roh meledak dari tungku pedang, dan segera berubah menjadi susunan pedang melingkar dan ajaib. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan ganas dan kemudian diserap oleh mata kosong Chowku. Membelanjakan. Itu di bawah. Chowku berhenti membentuk segel dan terkejut. Namun, dia malah lebih marah lagi. Dia meninggalkan selusin ahli dan memerintahkan seniman bela diri tangguh yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul di tempat asal pedang ki. Rune Dao teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba dipercepat dan meningkat. Di ruang kuning misterius. Meskipun Sufang berada di ruang artefak, artefak tersebut terus-menerus menyerap aura langit dan bumi. Oleh karena itu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga juga dapat merasakan apapun di alam yang berhubungan dengan aura dan nasib Sufang. Dia terbang keluar dari ruang kuning misterius dan muncul di mulut Raja Lintah. Saat dia muncul, ada lebih banyak Rune Dao di pikirannya. Dia mengaktifkannya sedikit dan sangat terkejut. Ia benar-benar dapat menemukan lokasi saya yang sebenarnya. Raja Lintah juga berkata, Tuan, semua makhluk di perairan sekitar berusaha melarikan diri. Pasti ada ancaman. Berlari. Perintah Sufang. Suara mendesing. Raja Lintah mengayunkan ekornya dan berenang menuju kedalaman perairan dengan kecepatan yang menakutkan. Itu sangat cepat, dan itu terjadi di dunia perairan dalam. Namun, Rune Dao teknik penyusutan kehidupan rahasia surga masih melonjak di benak Sufang. Setelah satu jam, Rune Dao masih belum hilang. Terlebih lagi, terjadi keributan besar di perairan di belakang mereka. Tiba-tiba, mereka bisa melihat cahaya dari beberapa artefak mendekat. Raja Lintah khawatir, Tuan, seseorang mengejar kita. Mereka menggunakan artefak tipe air dan sangat kuat. Meskipun mereka tidak bisa mengejar saya, saya juga tidak bisa melepaskannya. Segudang harta Karun Dao. Bahkan pada tahap ini, mereka masih tidak membiarkannya pergi. Sufang tiba-tiba memadatkan aura darah dan mengaktifkan Rune Dao di pikirannya. Pada saat ini, dia menjadi sangat halus. Nasib dan ciptaan, aku mengendalikan rahasia surga. Jika aku di sini, langit dan bumi akan berguncang dan memutus auraku. Menguasai. Raja Lintah tiba-tiba berhenti. Berdengung. Api halus meledak dari tubuh Sufang. Nyala api ini mengguncang Raja Lintah hingga memuntahkan darah. Sementara itu, suara keheningan menyebar ke segala arah saat Sufang langsung menua. Suara mendesing. Seluruh dunia bawah laut sepertinya dipenuhi dengan suara keheningan ini. 284. Aura Pemusnahan Nirvanik. Mungkinkah teknik penyusutan kehidupan dan peningkatan Rune Dao ada hubungannya dengan perpaduan kekuatan asal Nirvanik? Tua. Penampilan Sufang berubah dari penampilan Fang Yue ke penampilan aslinya. Dia benar-benar berubah dari usia 23 tahun menjadi hampir 50 tahun dalam sekejap. Jika Sufang tidak menjadi seorang kultifator selama beberapa dekade, dia juga akan terlihat seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator. Setelah menggunakan teknik penyusutan kehidupan, umurnya sekali lagi terkuras sedemikian rupa. Namun, dia sedang tidak berminat untuk memedulikan penampilannya. Sebaliknya, ia tenggelam dalam suasana dunia yang dingin dan sunyi. Raja Lintah berenang lebih dalam, memanfaatkan teknik penyusutan kehidupan untuk memotong dan menyembunyikan aura Sufang. Para ahli miryat reserpat yang mengejarnya mungkin juga berada dalam kondisi pemusnahan Nirwana. Inilah kekuatan teknik penyusutan kehidupan. Sufang merasakan energi familiar menghilang dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keadaan hening tadi sebenarnya adalah kekuatan asal Nirvanik. Menurut Raja Bulu Hijau, kekuatan asal Nirvanik sangatlah kuat. Tidak ada yang bisa menyatu dan mengolahnya. Kekuatan asal sangatlah langka dan hanya dapat dihasilkan melalui kelahiran benda-benda spiritual. Secara kebetulan, Sufang telah menggabungkan dua energi alam yang sangat misterius ini, yang mengarah pada pembentukan yang meridian kedua saat itu. Baru sekarang dia merasakan keberadaan dan kekuatan-kekuatan asal Nirvanik lagi. Ternyata kekuatan asal Nirvanik juga membantu dalam mengembangkan teknik penyusutan kehidupan. Kekuatan asal Nirvanik adalah energi alami. Teknik penyusutan kehidupan adalah energi manusia sendiri. Perpaduan kedua energi tersebut sepertinya mengandung kesatuan surga dan manusia, kebenaran tertinggi dao alam. Mengapa? Angin kencang menggerakkan permukaan air, menyebabkan percikan air dalam jumlah besar. Sejumlah besar murid Miriatra serpat melarikan diri dengan panik. Banyak ahli juga jatuh dari langit. Ratusan orang terluka pada saat bersamaan. Seorang lelaki tua yang tertutup kabut dengan darah mengalir dari sudut mulutnya adalah pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, dia juga sudah tua. Wajahnya yang hampir berusia 80 tahun memiliki banyak kerutan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan macam apa yang dapat secara paksa memblokir teknik penginderaan langit dan bumi saya. Dan mulai saat ini, saya tidak dapat menggunakannya lagi. Bukan hanya saya, tetapi murid-murid di sekitar saya juga terluka. Teknik penginderaan langit dan bumi adalah teknik yang tiada taranya. Selama Anda dapat memahami sedikit auranya, Anda dapat menggabungkannya dengan gambar ilahi Anda, meminjam formasi, dan menggunakan yang nascen sol Anda untuk merasakannya. Siapa dia? Reinkarnasi Iblis Kuno. Bagaimana Iblis Kuno bisa memiliki teknik yang begitu kuat? Mungkinkah Dao Iblis memiliki teknik terlarang yang dapat menahan teknik penginderaan langit dan bumi? Sialan, aku tidak hanya gagal mendapatkan harta karun itu, tapi aku juga kehilangan pedang cahaya emas pembalik. Sekarang, bahkan jiwa yang ku terluka parah. Ia tidak akan pulih setidaknya selama 100 tahun. Membelanjakan. Chowku awalnya berpikir bahwa dengan mengaktifkan teknik penginderaan langit dan bumi, dia akan mampu menangkap dan menekan Sufang. Tapi dia salah, sangat salah. Elder, sepertinya orang ini memiliki alat sihir air yang sangat tangguh yang memungkinkan dia bersembunyi di bawah air untuk jangka waktu yang lama. Saya tidak tahu kenapa, tapi kami semua murid tiba-tiba terkena serangan seberat itu. Dunia itu sendiri, jiwa yang kita terluka parah, dan saya khawatir kita tidak akan dapat menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk beberapa waktu. Beberapa ahli yang nascen sol menyeret angka menyedihkan mereka ke hadapan Chowku. Tidak seorang pun boleh beristirahat. Kamu masih bisa mengendalikan artefak transendenmu. Jika kita tidak masuk ke dalam air, kita akan mencari di udara. Dia tidak bisa bersembunyi di bawah air selamanya. Pada saat ini, bagaimana Chowku bisa mendengarkan perkataan orang lain? Dia tetaplah orang dengan otoritas terbesar di sini. Kali ini, dia telah kehilangan harta karun dan artefak transendennya. Bagaimana mungkin seorang penatua seperti dia menyerah begitu saja? Ratusan ahli yang menyedihkan hanya bisa mengendalikan artefak transenden mereka dan mencari ke segala arah. Ruang kuning yang mendalam. Sufang muncul di lapisan pertama ruang kuning yang mendalam, kelelahan. Green Feather King membuka matanya dan berteriak, Nak, umurmu sudah habis beberapa ratus tahun lagi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki tubuh fisik yang sempurna maka kamu mempunyai umur yang tak ada habisnya untuk digunakan. Menguasai. Para pelayan lainnya juga memfokuskan pandangan mereka. Semuanya, istirahatlah dengan baik. Jangan khawatir tentang jalur harta karun segudang yang mengejarmu di masa depan. Sufang mengirimkan suaranya kepada para pelayan. Kemudian, dia mengeluarkan batu roh kelas atas dalam jumlah yang mengejutkan di depan Green Feather King dan menciptakan altar spiritual di udara. Yuan Ling juga membantu dari samping. Setelah altar spiritual terbentuk, Sufang duduk dengan lelah dan mengangkat bahu tanpa daya. Pihak lain menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi. Aku tidak menyangka dia bisa mengunci auraku sambil mengendalikan ruang kuning yang mendalam. Kali ini, kamu menghadapi jalan harta karun segudang. Sekte itu telah ada sejak lama dan berfokus pada pemurnian artefak. Kamu mencuri pedang cahaya emas pembunuh terbalik mereka dan kemudian bentrok dengan Sufang beberapa kali. Tentu saja, auramu dikendalikan oleh Yang Naschen Sol dan kemampuan ilahi miliknya. Tetapi untuk dapat merasakan Anda dalam kondisi seperti itu berarti dia menggunakan beberapa metode khusus. Berkultivasi dengan baik, sepertinya Anda tidak akan dapat pulih dalam beberapa tahun. Dunia kultivator dipenuhi dengan bahaya hidup dan mati. Untuk bertahan hidup, menggunakan umur kosong untuk memanggil umur terbatas sebenarnya sangat bermanfaat. Kayu penakluk naga, kali ini aku mengandalkanmu. Sufang yang kelelahan perlahan-lahan tertidur. Kayu penakluk naga terbang dari lengan kanannya. Ketika Sufang menundukkan kepalanya dan tertidur, kayu penakluk naga melayang di atas kepalanya dan memancarkan cahaya hijau yang mengandung energi kehidupan. Pada saat ini, apakah itu Green Feather King, Mo Feng Jun, atau para pelayan lainnya, mereka semua kelelahan setelah bergandengan tangan dengan Sufang dan melarikan diri dari miriat reserpat. Mereka semua butuh waktu lama untuk istirahat. Mereka lupa tentang sekte penyegel surgawi. Mereka lupa akan misi mereka. Mereka juga melupakan situasi di gua rahasia di dataran meteorit. Mereka bahkan lupa dari mana asalnya, kemana mereka akan pergi di masa depan, dan di mana asal mereka. Semua orang sedang berkultivasi dan menetap. Saat ini, di sekte penyegel surgawi. Di bagian terdalam dari gua surga etiril, Sue Leng duduk bersila di atas altar. Beberapa bambu hijau tumbuh di sekelilingnya, bergoyang lembut dari waktu ke waktu. Saudara Leng. Seorang pria parubaya terbang, tapi dia terhalang oleh penghalang. Sue Leng membuka matanya dan melambaikan tangannya. Putra mahkota kerajaan King terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Sue Leng. Saya baru saja menerima kabar dari Starfish Sky Island. Apakah Fang Yue hidup atau mati? Tatapan Sue Leng membeku. Benar-benar tidak ada cara untuk mengetahuinya. Para eselon atas kamar dagang tidak menemukan Fang Yue, dan Fang Yue juga tidak mengambil inisiatif untuk mencari bantuan dari kamar dagang. Saat ini, dia juga belum kembali ke sekte tersebut. Dia mungkin mati di tangan jalur harta karun segudang. Baguslah dia mati, tapi sayang sekali dia tidak membunuh bocah itu secara pribadi. Apakah begitu? Para eselon atas Gua Surga Bulan Beku juga secara diam-diam mengamati situasi di kota kerajaan Tianbao. Namun, karena kurangnya aktivitas jalur harta karun segudang, kemungkinan besar misi kali ini telah gagal. Jika mereka tidak mendapatkan mengembalikan harta itu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Bocah itu benar-benar lolos dengan mudah. Dia benar-benar membunuh keturunan keluarga Sue dan keluarga kerajaanmu. Saudara Leng, bukankah Putra Mahkota mengatakan bahwa ada pergerakan besar di sekte ini? Putra Mahkota Kerajaan King bertanya. Ketika Sue Leng mendengar itu, dia dan Putra Mahkota berjalan melewati pintu dan masuk ke Taman Bunga. Lawan terbesar perkumpulan Putra Mahkota adalah perkumpulan Giyokwangi dan perkumpulan Orang Suci Batu. Para pemimpin dari kedua kelompok tersebut adalah murid dao penghormatan, dan mereka ingin bersaing dengan Putra Mahkota untuk posisi tuan rumah. Pangeran diam-diam menyebutkan bahwa sekte tersebut telah mempersiapkan selama lebih dari 100 tahun untuk mengadakan kompetisi antara murid-murid dari tiga dao penghormatan. Bagi orang luar, ini disebut latihan. Latihan pertama adalah Gerbang Siansa. Para murid dari tiga dao of reference akan membawa beberapa elit mereka ke Gerbang Siansa. Mungkinkah pemilihan umum sekte akan segera dimulai? Kemudian seorang pemimpin baru akan lahir, dan pemimpin tersebut akan melampaui kesengsaraan dan naik. Batas waktu belum ditentukan, dan Putra Mahkota tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpinnya. Namun, pemimpin telah mencapai tingkat yang tak terbatas, dan cepat atau lambat akan naik. Mengangkat tuan rumah berikutnya sejak dini juga merupakan hal yang baik. Mengambil keuntungan dari masa depan tuan rumah. Oleh karena itu, akan ada banyak pergerakan besar di sekte. Putra Mahkota hanya perlu mengambil inisiatif dalam perubahan ini, dan ketika saatnya tiba, Anda dan saya secara alami akan menjadi sesepuh. Saya sangat menantikannya. Putra Mahkota Kerajaan King terkejut. Khususnya, kata Elder menyebabkan imajinasinya menjadi liar. Siapa yang tidak ingin menjadi orang terkuat di sekte penyegel surgawi? Mereka tidak hanya dapat memperoleh sumber daya apapun yang mereka inginkan, tetapi seluruh keluarga mereka juga dapat berkembang. Dengan meminjam sumber daya dari sekte penyegel surgawi, mereka akan menjadi keluarga besar di alam Zuo Tian di masa depan. Pada saat ini, mereka semua telah melupakan Fang Yue, seorang jenius yang muncul dalam waktu singkat, lawan yang mereka sayangi, tetapi sekarang dia telah jatuh seperti meteor. Saat ini, siapa yang masih mengingatnya? Wilayah perairan tanpa batas. Selalu ada beberapa ahli dari Myriad Rechers Dao di langit, terbang berpasangan dan bertiga. Mereka masih menyimpan sedikit harapan, ingin mengetahui keberadaan Su Fang di wilayah perairan. Namun, mereka mencari Su Fang di sini. Di mana mereka bisa menemukannya? Jauh dari Pulau Langit Bintang Laut, di kedalaman wilayah perairan Benua Cakrawala Merah. Raja lintas seperti mimpi buruk dalam kegelapan, perlahan-lahan berenang menuju Benua Cakrawala Merah. Ruang Suan Huang 24 pelayan yang jiwa dan 6 komandan junior semuanya berkultivasi, dan di altar pusat, Su Fang, yang sedang duduk bersila, masih tertidur lelap. Kepalanya menunduk, dan aura kayu penakluk naga masih terus mengalir ke dalam tubuhnya. Penampilannya berubah secara alami. Sebelumnya, dia berusia 40-an, tetapi sekarang, dia telah kembali ke usia 30-an, yang masih dianggap normal. Sudah berapa lama? Bergumam pada dirinya sendiri, dia membangunkan ruang suan huang yang telah disegel. Ketika Su Fang mengangkat kepalanya, yang ada hanya perubahan waktu di matanya. Tuan, 10 tahun, 10 tahun lagi. Roh primordial perlahan muncul. 10 tahun. Misi ini memakan waktu 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, aku masih berada di tahap 4 abadi. Menambah konsumsi umurku, kapan aku bisa menerobos ke tahap 5 abadi? Setelah lama terdiam, Su Fang segera membiarkan Raja Lintah mempercepat kecepatannya, berenang menuju benua Cakrawala Merah. Setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu, Su Fang tahu bahwa dia sudah jauh dari pulau langit bintang laut, jadi dia meninggalkan ruang suan huang. Raja Lintah melayang ke permukaan air. Saat ia membuka mulutnya, Su Fang terbang keluar, dan Raja Lintah menghilang ke telapak tangan Su Fang. Tidak jelas sama sekali berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai benua Cakrawala Merah. Pedang roh angin dan api. Su Fang memanggil pedang roh angin dan api dan menginjaknya untuk terus terbang menuju benua Cakrawala Merah. Kecepatannya tiga kali lebih cepat dari penerbangan bawah air Lich King. Perairan luas tidak ada habisnya. Setelah setengah bulan, Su Fang melihat beberapa pulau kecil. Dia memilih sebuah pulau untuk beristirahat selama beberapa waktu, lalu melanjutkan terbang. Setelah beberapa hari terbang, dia langsung melihat sebuah pulau besar, dan ada koordinat di peta. Kita akan mencapai benua Cakrawala Merah dalam beberapa hari. Setelah memasuki pulau itu, dia pertama kali merasakan ada banyak orang yang beristirahat. Pulau ini hanya berjarak setengah bulan dari reruntuhan Sekte Roh, dan banyak pembudidaya pergi ke Pulau Langit Bintang Laut dari sini. Pulau Iblis Giok berada jauh di dalam perairan di sebelah kiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini, tapi perairan yang menuju ke Pulau Langit Bintang Laut dipenuhi oleh murid-murid Sekte Harta Karun Segudang. Pasti ada yang menyinggung perasaan mereka. Tapi kami tidak menyinggung perasaan mereka. Saat kami meninggalkan Pulau Langit Bintang Laut, mereka dengan paksa mencegat kami dan memperlakukan kami seperti penjahat. Mereka adalah kekuatan besar, bersabarlah. Ada banyak petani yang beristirahat di pulau itu. Su Fang, yang sedang beristirahat di bawah pohon besar, mendengar beberapa orang berbicara tentang Pulau Langit Bintang Laut, dan mengetahui bahwa Sekte Harta Karun Segudang masih mencarinya di perairan. Setelah beristirahat sebentar, Su Fang mengeluarkan token yang ditinggalkan Yan Chai Feng saat dia menjalankan misi saat itu dan mengaktifkannya. 285. Sekte Penyegel Surgawi, Gua Bulan Beku Apa yang sedang terjadi? Yan Chai Feng sedang bermeditasi di Aula Utama. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Setelah mengaktifkan token, gambar Su Fang muncul. Fang Yue Yan Chai Feng segera membekukan pintu keajaiban dan menghilang bersamanya. Di Aula Etiril Dao, kesadaran Yang Ying menembus banyak penghalang dan muncul di ruang tempat Sue Leng berada. Sue Leng sepertinya sedang meneliti kemampuan ilahi yang hebat. Ketika dia tiba-tiba melihat kesadarannya, dia segera membungkuk Putra Mahkota Tetua Agung. Yang Ying dari Pangeran Sue baru berusia 7 atau 8 tahun, saya baru saja menerima kabar orang dalam. Fang Yue seharusnya masih hidup. Dia akan kembali ke benua Cakrawala Merah dan menunggu para petinggi Gua Bulan Beku menerimanya. Dia masih hidup. Sue Leng terhuyung dan buru-buru berdiri. Aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan koordinat kedatangannya di benua itu. Pergilah bersama Putra Mahkota dan segera bunuh dia. Bunuh dia, Tetua Agung. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Karena petinggi Gua Bulan Beku akan menerimanya, kita tidak akan punya kesempatan untuk membunuhnya. Itu akan merepotkan. Tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Putra Mahkota kita, kita tidak bisa secara terang-terangan membunuh murid Gua Bulan Beku. Membunuhnya bukan hanya untuk Sue King, seorang pangeran dari Great King. Kemudian, para tetua mengungkapkan bahwa Fang Yue mungkin berhasil menyelesaikan misinya. Dia memperoleh harta karun yang hampir menyebabkan pertumpahan darah di Pulau Langit Bintang Laut. Saya masih tidak mengerti maksud Grand Elder. Tujuanku adalah harta karun itu. Harta itu berasal dari Gerbang Sian Sa. Niatku adalah mendapatkan harta itu sehingga aku bisa menemukan rahasia Gerbang Sian Sa di masa depan. Jika aku bisa mendapatkan artefak Dao itu, aku tidak hanya akan menjadi pemimpinnya. Dari sekte penyegel surgawi, tapi aku juga akan menjadi orang terkuat di domain Suotian. Cepat sembunyikan identitasmu pada putra Mahkota dan bunuh Fang Yue terlebih dahulu. Ya saya mengerti. Wajah Sue Leng dipenuhi dengan niat membunuh. Masalah ini harus diselesaikan dengan bersih. Bunuh musuh dalam satu gerakan dan kembali dengan harta karun. Saya akan meminta para tetua memikirkan cara untuk menunda petinggi Gua Bulan Beku. Yangying dari pangeran Sue segera menghilang. Seolah-olah dia bisa datang dan pergi dengan bebas di aula Dao ini. Mereka yang membunuh anggota keluarga Sue Ku tidak akan bisa bertahan hidup. Sue Leng segera meninggalkan ruang pelatihan. Beberapa saat kemudian, putra Mahkota Kerajaan King terbang dari bagian lain langit. Ekspresi putra Mahkota dipenuhi amarah dan kegembiraan. Setelah bertukar beberapa kata dengan Sue Leng, dia memasuki pintu ajaib. Badan air. Su Fang meninggalkan gugusan pulau dan mengendalikan pedang roh ganda angin dan api. Pada saat ini, tubuh dan pikirannya sangat rileks. Dia akhirnya kembali hidup. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah menghadapi kematian beberapa kali. Yan Caifeng menyuruhku menunggunya saat kita sampai di lulu. Angin kencang menyapu awan. Melihat lebih dekat, benua tanpa batas terungkap. Benua Cakrawala Merah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia akhirnya terbang ke langit di atas pegunungan. Melihat ke belakang, itu sama tidak nyatanya dengan mimpi. Bahkan dia tidak percaya bahwa dia bisa selamat dari pengejaran jalur harta karun segudang. Setelah memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menjelaskan keseluruhan proses kepada para petinggi, dia memilih sebuah ngarai untuk bersembunyi. Berdengung. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum dia bisa menghangatkan kursinya, beberapa tanda dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul di benaknya. Yan Caifeng dan para petinggi ada di sini. Hanya ada satu kemungkinan munculnya Rune Dao. Seseorang sedang mencari auranya. Itu tidak mungkin jalur harta karun segudang. Menghitung waktunya, itu pasti Yan Caifeng. Dia segera berdiri dan melihat ke segala arah, tapi dia tidak bisa melihat siapapun. Desir. Di langit, angin sepoi-sepoi tiba-tiba disebarkan oleh aura. Kemudian, pedangsuan terbelah tertiup angin dan langsung menuju Sufang. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tuan, hati-hati. Serangan ini terlalu menakutkan dan terlalu mendadak. Terlebih lagi, itu muncul saat Sufang tidak waspada. Sebelum Sufang muncul, roh primordial Suan Huang menemukannya. Siapa yang ingin membunuhku? Melihat pedangsuan berjarak kurang dari 10 meter darinya, auranya telah menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia ingin berlutut di depan pedangsuan. Pedang roh ganda angin dan api. Tangan kirinya dipotong ke atas. Pedang ki meledak di bawah aura pedangsuan. Tu, tu, tu. Aura tersebut telah menekan armor ilahi janin daging hingga mulai berubah bentuk dan hampir hancur. Dentang. Dia menangkap pedang roh ganda api angin tepat pada waktunya untuk memblokir serangan pedangsuan. Pedang roh ganda angin dan api sebenarnya memblokir serangan diam-diam pedang hitam. Namun, ia langsung terlempar ke dasar lembah bersama Sufang oleh kekuatan besar pedang hitam. Lengan kiri Sufang terguncang hingga berdarah. Jika bukan karena flash embryo divine armor, lengan ini akan lumpuh. Puff. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan setegup darah. Dia juga melihat dua sosok yang mengendalikan pedangsuan untuk menyerangnya. Mereka melepaskan aura puncak yang sol. Ini adalah pukulan besar dari sekte penyegel abadi. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya tidak lagi dapat dikendalikan. Sufang kaget saat melihat aura yang dikeluarkan kedua sosok itu. Sekte penyegel surgawi ingin membunuhnya. Tidak heran mereka berhasil menyelinap ke arahnya. Dia tidak menyangka akan diserang secara diam-diam oleh sekte penyegel surgawi di sini. Siapa itu? Apakah itu Yang Caifeng? Atau apakah itu eselon atas dari sekte penyegel abadi? Kebencian. Jika ketidaksukaannya sebelumnya terhadap sekte penyegel abadi berasal dari Green Feather King dan roh sihir Faletki, maka itu berasal dari perasaannya sendiri sekarang. Membunuh. Kedua sosok misterius itu langsung menjadi jelas. Mereka hanya berjarak beberapa meter dari Sufang. Mereka adalah dua sosok bertopeng berjubah hitam. Matanya bersinar terang. Bunuh aku. Jalur harta karun segudangku mengirim begitu banyak ahli, tapi mereka tidak bisa membunuhku. Hanya kalian berdua ahli yang jiwa. Tuan, kekuatan para budak telah memasuki tubuhmu. Yuan Ling muncul di benaknya. Baiklah. Sufang, yang berada di ambang cedera serius, tiba-tiba menyerap energi besar dari kuning mendalam dan menuangkannya ke dalam pedang roh ganda api angin. Retakan. Saat ini, kedua pria berjubah hitam itu hanya berjarak 3 meter dari Sufang. Melihat mereka akan menghancurkannya sampai mati, Sufang dengan cepat menghancurkan jimat teleportasi. Suara mendesing. Aura Sufang hampir melewati bahunya saat aura itu runtuh. Jimat teleportasi. Ledakan. Kekuatan kedua sosok berjubah hitam itu menghantam udara di bawah, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan muncul. Keduanya memandang ke depan dengan tidak percaya. Hampir di saat yang sama, mereka juga menghancurkan jimat teleportasi mereka. Dia mengikuti. 100 mil jauhnya, Sufang muncul bersamaan dengan gaya tariknya. Dia kemudian memasuki lempeng darah iblis sejati dan jatuh ke kedalaman gunung. Kedua sosok berjubah hitam itu tiba dalam sekejap. Mereka terlalu cepat, membawa aura destruktif. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak dapat melihat bayangan Sufang. Sosok berjubah hitam di sebelah kiri berteriak dengan dingin, bagaimana dia bisa menghilang? Tidak ada aura dari jimat teleportasi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang di sini? Saudara King, sepertinya kita telah meremehkan Fang Yue ini. Apalagi seorang murid umur panjang, bahkan seorang murid kematian pun tidak akan mampu menahan serangan kita. Bahkan ahli jiwa yang panggung surga yang pertama akan terbunuh oleh kekuatan kita. Pria berjubah hitam di sebelah kanan tidak mampu menahan amarahnya. Jika aku tahu, aku akan membunuhnya dengan seluruh kekuatanku. Aku punya kekhawatiran sebelumnya. Begitu kita menggunakan kekuatan penuh kita, kita tidak akan bisa menyembunyikan aura kita. Bagaimana jika para petinggi Frozen Moon Gua Surga memperhatikan kita? Meskipun kita dianggap sebagai petinggi sekarang, Putra Mahkota melindungi kita ketika kita membunuh seorang murid dengan harta sekte. Kami berdua memiliki pedang roh ganda api angin. Jika kami tidak memiliki artefak sihir tingkat tinggi ini, kami pasti akan membunuhnya. Aku tidak percaya murid umur panjang bisa menggunakan artefak sihir bermutu tinggi. Begitulah cara dia membunuh Sue King, Putra Mahkota King, dan yang lainnya. Begitulah cara dia menjaga dirinya tetap hidup. Aku merasakan aura sesama anggota sekte mendekat. Orang yang penuh kebencian, tikus itu, kita akan membiarkannya hidup lebih lama. Dengan itu, kedua sosok berjubah hitam itu melayang ke awan. Putra Mahkota King. Setelah beberapa saat, gelembung iblis menghilang, dan Su Fang muncul di puncak gunung. Sambil mendongak, dia berkata, jadi, perkumpulan Putra Mahkota ingin membunuhku. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Masyarakat Putra Mahkota. Itu adalah organisasi yang kuat dengan akar yang kuat di House of Immortal Sealing. Banyak organisasi lain di dunia surga Zuo yang mengetahuinya. Sekarang dia menyadari betapa menakutkannya perkumpulan Putra Mahkota. Mereka mampu melacak keberadaannya, dan kemudian menyerangnya sebelum petinggi sekte tersebut tiba. Untungnya, kedua pemimpin ini menyembunyikan aura mereka, dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Kalau tidak, dia tidak akan seberuntung saat dia lolos dari kejaran Chowku. Aku telah menyinggung perkumpulan Putra Mahkota. Mulai sekarang, aku harus sangat berhati-hati saat menjalankan misi di rumah penyegel abadi. Jika perkumpulan Putra Mahkota bisa membunuhku dengan begitu berani, maka mereka bisa melakukan hal yang sama. Sama di masa depan, Myriad Reasures Dao tidak memberiku beban yang begitu berat. Untuk saat ini, aku harus menghindari perkumpulan Putra Mahkota. Setelah ragu-ragu sejenak, medali komando mulai bergerak. Yan Chai Feng dan para petinggi Frost Moon Paradise telah tiba. Mereka segera mengeluarkan aura medali tersebut, dan tiga napas kemudian, sekelompok orang muncul. Lebih dari 30 ahli yang Nas Chen Sol muncul. Mereka adalah petinggi di Frost Moon Paradise, dan basis budidaya mereka semuanya berada di puncak alam yang Nas Chen Sol. Kamu terluka. Yan Chai Feng muncul di depan Su Fang dalam sekejap. Dia melihat Su Fang berlumuran darah dan vitalitasnya sangat palsu. Napasnya lemah dan lemah. Dia menjentikan jarinya dan menuangkan mana dan energi spiritualnya ke dalam tubuh Su Fang. Apa yang sedang terjadi? Banyak petinggi di Frost Moon Paradise juga bergegas mendekat. Su Fang berkata pada semua orang, murid telah berkeliling di berbagai pulau di wilayah air selama lebih dari 20 tahun. Pertama, aku dikejar oleh dao harta karun segudang. Lalu, aku bertemu dengan berbagai macam kultifator yang ingin mencuri harta karunku. Titik, setelah bahaya yang tak terhitung jumlahnya, aku bisa kembali ke benua cakrawala merah hidup-hidup. Yan Chai Feng menghela nafas, tidak mudah untuk kembali hidup-hidup. Senang kamu kembali. Tiba-tiba, sebuah wasiat muncul dari atas, samar-samar berbentuk manusia. Kakak senior. Puluhan orang membungkuk. Su Fang menunduk dan tetap diam. Dia berpikir dalam hati, elder, orang ini seharusnya adalah elder tertinggi yang mengendalikan Frost Moon Paradise. Dia adalah sosok yang tak tertandingi seperti Cao Ku. Pada saat itu, Raja Bulu Hijau tiba-tiba berbicara, namanya adalah Jin Changkong, juga dikenal sebagai Daois Changkong. Namanya menggemparkan seluruh wilayah Zhuotian. Dia telah berkultivasi selama hampir 10.000 tahun dan merupakan eksistensi tak tertandingi yang muncul di rumah dari penyegelan abadi. Saat itu, dia hanyalah murid biasa. Di bawah penindasan Raja ini, dia perlahan-lahan tumbuh dan sekarang menjadi pengendali surga bulan beku. Dia adalah guru dao dan tetua. Jin Changkong. Pengendali Frost Moon Paradise, orang dengan otoritas paling besar. Tidak heran jika banyak petinggi harus menghormatinya. Fang Yue. Kehendak yang Naschen Sol milik Jin Changkong secara langsung memproyeksikan kekuatan penindasan dari kehampaan ke arah Su Fang. Ya, Su Fang keluar. Jin Changkong bertanya di depan semua orang, apakah kamu berhasil membawa kembali harta karun itu? Murid ini nyaris lolos dari kematian, tapi pada akhirnya aku berhasil melindungi harta karun itu. Di depan semua orang, Su Fang tidak hanya membungkuh, tetapi dia juga mengambil tas kosong dari udara, membungkuh, dan membuangnya. Tas kosong itu terbang di depan Jin Changkong di depan tatapan penasaran dan terkejut semua orang. Jin Changkong menyegel tas kosong itu. Kemampuan ilahi yang Naschen Sol memang luar biasa. Dia tiba-tiba mengambil bola Suan Guang, dan di dalamnya ada sebuah rune. Bagus sekali, misinya telah selesai. Anda telah memberikan kontribusi besar pada sekte kali ini, jadi saya akan mengizinkan Anda memasuki surga abadi untuk berkultivasi. Ini adalah kekuatan yang dapat membersihkan sum-sum Anda. Anda akan pulih dari penyakit Anda. Cedera dalam waktu singkat, dan kultivasimu akan semakin meningkat. 286. Dan itu datang dari Frozen Moon Heavenly Grotto, penatua Jin Changkong dari sekte penyegel surgawi yang agung. Dia dengan bersemangat menerima jimat itu di depan semua orang. Bahkan para ahli yang sol di sekitarnya agak iri. Astaga! Jin Changkong datang dengan cepat dan pergi dengan sangat tiba-tiba. Fang Yue, kembalilah ke sekte. Kamu telah melalui bencana kali ini, tetapi kamu telah membuktikannya sendiri. Yan Caifeng menganggup kepada Su Fang dan kemudian menggunakan kemampuan ilahi bersama yang lain untuk melakukan perjalanan kembali ke kedalaman benua. Murid surga abadi, aku, Su Fang, akhirnya melangkah ke inti sekte penyegel surgawi. Tunggu saja, aku pasti akan mengambil kembali roh hukum Valet Qi. Meskipun Su Fang yang terluka para kesakitan, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Jalur 10 ribu harta karun sekarang sudah ketinggalan saman. Perkumpulan Putra Mahkota tidak bisa menyakitinya. Putra Mahkota Kerajaan King, dendam antara aku dan perkumpulan Putra Mahkota akan diselesaikan olehku. Aku khawatir bahkan Yan Caifeng tidak akan mampu mengendalikan perkumpulan Putra Mahkota. Meskipun Su Fang dikelilingi oleh para ahli, dia tidak tahu petinggi mana yang berasal dari perkumpulan Putra Mahkota. Dia tidak tahu apakah mereka akan tiba-tiba menyerangnya. Terutama jika aku membunuh Sui King. Dia adalah keturunan Pangeran Sui, tokoh besar yang menyerangku bersama Putra Mahkota kemungkinan besar berasal dari keluarga Sui. Dia berpikir dalam hati. Beberapa lusin napas kemudian, mereka kembali ke sekte penyegel surgawi. Aula berkabut. Anda gagal. Di dalam istana, Putra Mahkota dan Sui Leng masih berpakaian hitam. Mereka berdua merasa sangat bersalah menghadapi niat yang sol dari Pangeran Sui. Itu benar. Dua jagoan besar ini juga merupakan petinggi, tapi mereka tidak bisa membunuh satu pun murid umur panjang. Bagaimana mungkin Pangeran Sui tidak marah? Kami khawatir jika kami menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu akan menarik perhatian para ahli sekte. Jadi kami hanya menggunakan 20% dari kekuatan kami. Siapa sangka Fang Yue akan menggunakan pedang roh ganda angin dan api miliknya untuk memblokir serangan kita? Dia bahkan menggunakan jimat teleportasi untuk menghadapi kita. Pedang roh ganda angin dan api serta jimat teleportasi. Apakah kamu tidak memiliki jimat teleportasi? Pada saat itu, kami mengejarnya. Tetapi setelah kami menyusul, kami menemukan bahwa Fang Yue telah menghilang begitu saja. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa orang ini dapat menyelesaikan misi dan kembali hidup-hidup. Kami dengan cermat menyelidiki surgawi harta karun kota kerajaan. Sue King, Kaisar King, dan yang lainnya tidak lemah. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi seorang jenius alam abadi. Putra mahkota, ayo kita singkirkan Fang Yue. Bocah itu sepertinya adalah orang lain. Jika dia benar-benar menarik perhatian sekte, dan menjadi cukup kuat, dia pasti akan menjadi musuh perkumpulan putra mahkota. Akan ada peluang, dan itu akan segera terjadi. Kalian berdua tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan kalian tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali harta yang kuinginkan. Di masa depan, apakah kalian menginginkanku untuk membantumu membersihkan sum-summu dan merenungkan tindakanmu? Pangeran Sue masih sangat marah. Yang bayinya segera bubar. Dia akhirnya pergi. Putra mahkota King menghela nafas panjang dan memandang Sue Leng. Seluruh dirinya tidak memiliki energi sama sekali. Dua petinggi sebenarnya tidak mampu membunuh murid panjang umur. Mereka sendiri juga tidak akan bisa melewati ujian ini. Tatapan Sue Leng tenggelam. Fang Yue, Fang Yue, Saudara King, mulai sekarang, selama kita punya kesempatan, kita harus membunuhnya. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengangkat kepala di depan putra mahkota. Anda juga mendengar bahwa leluhur putra mahkota tidak peduli bahwa saya juga bermarga Sue. Jika dia tidak membersihkan sum-sum kita, berapa tahun yang dibutuhkan bagi kita untuk melampaui alam yang bayi? Aku pasti akan membunuh orang ini sebelum aku berhenti. Aku adalah leluhur keluargaku, namun aku bahkan tidak bisa melindungi satu pun keturunanku. Bagaimana aku bisa mengendalikan keluargaku di masa depan? Bagaimana aku bisa mengendalikan keluargaku di masa depan? Bagaimana aku bisa mengendalikan keluargaku di masa depan? Menjaga Geng Siku, raung putra mahkota, dia berjalan ke samping dan duduk sambil mengertakkan gigi. Surga-surgawi Ichimun, di depan Aula Daois Kingshan. Sufang telah berganti jubah Daois, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Pada saat ini, semua murid Aula Grandao telah terbang dari berbagai istana dan puncak gunung. Zheng Daosin yang familiar ada di antara mereka. Semua orang terkejut melihat Sufang. Mereka tahu bahwa Sufang sedang menjalankan misi rahasia, tetapi dia telah pergi selama lebih dari 20 tahun. Mereka masih merasa seperti melihat Sufang yang asing. Ditambah fakta bahwa dia saat ini menduduki peringkat pertama di peringkat FANA, mereka semua memperhatikan gerakan Sufang. Yang Cai Feng berjalan mendekat, memberi isyarat agar semua orang diam. Semuanya, Fang Yue telah menyelesaikan misi penting yang diberikan kepadanya oleh sekte. Dia telah berkontribusi besar pada sekte tersebut. Penatua Jin Changkong telah secara langsung mengizinkannya memasuki surga abadi surgawi untuk berkultivasi. Fang Yue adalah orang pertama yang masuk ke dalam surga abadi surgawi di alam panjang umur tingkat keempat. Oh, para murid di sekitarnya semuanya tercengang. Untuk dapat memasuki surga abadi surgawi di alam panjang umur tingkat keempat, dia jelas merupakan seorang jenius yang langka. Sufang setenang sumur kuno. Dia hanya ingin segera berkultivasi kembali normal. Tiba-tiba, dia melihat beberapa murid memandangnya dengan rasa iri, terkejut, dan bahkan permusuhan. Siapa peduli, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah murid dari surga abadi surgawi. Setelah Yan Cai Feng selesai berbicara di depan semua orang, dia membawa Sufang dan terbang ke langit. Setelah beberapa saat, mereka melewati penghalang. Setelah melewati penghalang ini, mereka tiba di tanah suci lain dengan kis spiritual yang kaya. Ada daratan yang luas, pegunungan yang luas, dan hutan. Surga abadi surgawi. Segel 10.000 dewa dari sekte penyegel surgawi memang kuat. Ia dapat mengatur bidang pelatihan menjadi beberapa lapisan ruang. Setiap lapisan ruang sama dengan alam. Ini adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang tidak bisa mengerjakan. Terbang di antara pegunungan, Sufang penasaran dengan segalanya, terutama rohki langit dan bumi. Itu lebih dari dua kali lebih kaya dari surga abadi surgawi. Jika dia berkultivasi di sini, kecepatannya akan lebih cepat, dan dia akan lebih nyaman. Ruang surga abadi surgawi ini adalah area gua surga bulan beku. Sepanjang perjalanan, dia bisa melihat gunung atau lembah dengan berbagai gua tempat tinggal yang mengambang di dalamnya. Murid surga abadi surgawi sudah memiliki gua tempat tinggal mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan para murid surga abadi surgawi. Lihatlah gunung yang mirip pedang itu. Namanya Gunung Bladelight. Para petinggi telah memutuskan untuk menyerahkannya padamu. Bidang pelatihan ini diciptakan oleh ahli surga abadi surgawi selama seribu tahun untuk memberi penghargaan kepada murid-murid jenius. Mulai sekarang, Bladelight Mountain akan menjadi tempat latihanmu. Tiba-tiba, sebuah gunung besar muncul di atas hutan yang luas. Itu adalah lapangan latihan yang tampak seperti pedang yang bertumpu di atasnya. Gunung Cahaya Pedang. Sufang akan menjadi tempat pelatihan untuk bidang pelatihan ini. Sesampainya di Gunung Bladelight, dia melihat gunung itu sangat besar dan memiliki beberapa istana. Ada juga beberapa gua di sekitarnya. Tampaknya mereka juga sedang melatih tempat tinggal gua. Mendarat di depan istana di puncak tertinggi, Sufang merasa seolah sendirian. Dari sini, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Yan Chai Feng berkata, Di masa depan, Gunung Saberlight ini akan menjadi tempat latihanmu. Kamu bisa memelihara budak, boneka, makhluk roh, atau membawa anggota klanmu ke sini. Namun anggota klanmu harus lulus ujian sekte sebelum mereka dapat memasuki tempat latihan. Saya sendirian. Saya tidak punya teman atau anggota klan. Master Sekte, siapa yang akan bertanggung jawab atas kultivasi saya di masa depan? Sufang memandang Yan Chai Feng dengan pasti. Itu tetap aku. Awalnya, ketika kamu datang ke surga abadi surgawi, akan ada Master Sekte baru yang membimbingmu. Tapi para petinggi telah memutuskan untuk membiarkan aku terus bertanggung jawab atasmu. Jika ada apa-apa, cukup aktifkan medalinya. Master Sekte Surga Abadi Surgawi telah pergi untuk menyambut Anda. Surga Abadi adalah dunia lain. Ada peringkat bumi di sini yang diperjuangkan semua orang. Saya harap Anda dapat tinggal di sini seolah-olah Anda berada di surga abadi. Segera muncul di peringkat bumi. Selama periode ini, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Jika ada misi, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Kembangkan dengan baik dan sempurnakan jimat rahasia yang diberikan oleh tetua itu kepada Anda. Setelah Anda menyatu dengannya, luka Anda akan pulih dalam waktu singkat. Bahkan mungkin bagi Anda untuk menerobos ke alam abadi tingkat kelima atau ke enam, kultivasi Anda sangat menakutkan. Yan Chai Feng mengeluarkan kantong kosong. Ada puluhan ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan dan puluhan ribu batu roh kelas menengah. Bagi murid imortal manapun, ini adalah jumlah yang sangat besar. Setelah melihat Yan Chai Feng pergi, dia mengeluarkan jimat rahasia dari kantongnya. Ini adalah jimat yang mengendalikan seluruh daufield. Setelah meneteskan darahnya, Gunung Sabre Aon yang semula dalam keadaan alaminya seolah tak ada batasnya. Namun, saat ini, terdengar suara mendengung. Banyak rasasti spiritual dan cahaya mistik tiba-tiba muncul dari tanah dan hutan seperti tirai langit, menyelimuti seluruh Gunung Sabre Aon. Kuil Dao Reit memang sangat berbeda. Gunung sebesar itu milik Sufang, dan Gunung Bladelight setara dengan wilayah Sufang. Dia memiliki otonomi di wilayahnya sendiri, dan tidak menjadi masalah baginya untuk memelihara budak dan boneka. Bahkan wajar baginya untuk membawa orang-orangnya ke Gunung Bladelight untuk bercocok tanam. Zhao Wuji menerima perlakuan seperti ini ketika dia pertama kali memasuki Sekte Penyegel Abadi. Orang ini telah memasuki surga abadi. Aku ingin tahu tingkat kultifasinya telah mencapai apa. Kembali ke Zhao, dia mampu bertahan selama lebih dari 3000 tahun sebagai kultifator alam inti emas dan penggabungan surgawi. Orang ini memiliki kemampuan yang hebat. Setelah mengaktifkan bidang Dao, Sufang sepenuhnya bergabung dengan seluruh bidang Dao. Dia bisa merasakan segala sesuatu di setiap sudut Dao Field. Dia bisa dengan jelas mendengar suara banyak binatang kecil dan nafas mereka. Dia berjalan berkeliling dan menemukan ada jejak orang yang sedang berkultifasi di beberapa tempat di lapangan Dao. Tampaknya ladang Dao tanpa pemilik ini adalah tempat sementara bagi banyak petani untuk bercocok tanam. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Demi keselamatannya sendiri, dia mengintegrasikan formasi penginderaan ke dalam dinding bagian dalam lapangan Dao. Selama itu bukan raksasa yang tiada taranya, raksasa abadi, tidak dapat dihancurkan, atau bahkan jiwa yang manapun akan segera terdeteksi oleh Su Fang. Su Fang datang ke istana tertinggi dan terbesar. Dia merasa tempat ini tidak cocok untuk bercocok tanam. Aula utama terlalu mencolok. Raksasa akan bisa merasakan segalanya di puncak tertinggi. Dia sampai di tengah gunung. Untungnya, ada sebuah lembah kecil di sini. Hanya saja semuanya berupa hutan tanpa bangunan apapun. Dia melepaskan batu roh bermutu tinggi dan bermutu tinggi di hutan untuk menciptakan altar spiritual. Puluhan ribu batu roh bermutu tinggi yang diberikan Fang Cai Feng kepadanya hanya cukup untuk menciptakan altar spiritual yang sedikit lebih besar. Setelah altar spiritual selesai, dia duduk bersila dan mengeluarkan jimat rune yang dia terima dari Jin Zhang Kong. Kekuatan jimat rune ini hanya bisa digunakan di dalam sekte penyegel abadi. Jika dia menggunakannya di tempat lain, Jin Zhang Kong akan dapat merasakan lokasi tepatnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Apapun yang dia lakukan di sekte penyegel abadi akan seperti berjalan di atas es tipis. Berdengung Energi spiritual yang menakjubkan melonjak keluar dari jimat rune. Ketika memasuki tubuh Su Fang, itu segera menyelimuti dirinya. Selanjutnya, itu mengembun menjadi telapak tangan di bawah Su Fang. Dia mengangkat Su Fang ke udara dengan telapak tangannya. Kemudian, energi spiritual yang terbakar menyembur keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya dan langsung mengalir ke tubuh Su Fang. Seni Jari 100 Meridian Dia tidak mengira jimat rune Jin Zhang Kong akan mencapai tingkat yang begitu ajaib. Su Fang dengan tegas menggunakan seni jari 100 titik akupuntur dan menggabungkannya dengan kekuatan teknik pembersihan sum-sum. Dia juga menelan piliuan murni dalam jumlah yang mengejutkan dan menyerap energi kayu naga yang menundukkan. Su Fang benar-benar tenggelam dalam kekuatan teknik pembersihan sum-sum. Ditambah dengan seni jari 100 titik akupuntur, dia terus-menerus menyerang dua meridian yang, Roh Hukum Ki Ungu, Bukaan Ilahi, dan Meridian Ketiga yang dia kembangkan. Di bawah kekuatan berbagai sumber daya, Su Fang merasa teknik pembersihan sum-sum hampir sama dengan teknik pembersihan sum-sum. Setiap detik, cedera dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Saya perlu meningkatkan ranah kultivasi saya untuk mengganti umur yang hilang. Su Fang tidak menolak teknik pembersihan sum-sum semacam ini. Yang paling penting adalah menebus umurnya. Dengan vitalitas yang melimpah, masa depan budidayanya akan berada di jalur yang benar. Bang! Satu bulan kemudian, Su Fang, yang sedang duduk bersila di telapak tangan, tiba-tiba melepaskan energi yang kuat. Selain itu, itu jelas lima lapisan. Tahap lima umur panjang. Dia telah menerobos. 287. Perhatian utama Su Fang adalah energi kehidupannya. Energi kehidupan berhubungan dengan roda nasibnya. Menyelesaikan misi ini telah menghabiskan umurnya, dan cara terbaik untuk menebusnya adalah dengan menerobos. Kotoran terus-menerus keluar dari kulitnya, membuatnya tampak seperti pasir hitam. Dia sekali lagi mengaktifkan seni jari 100 titik akupuntur untuk memandu energi terobosan. Terobosan ini sangat mengejutkan. Meskipun menyakitkan, itu juga memberinya kekuatan yang mengejutkan. Su Fang terus menyerap energi dari Rune, serta energi kehidupan dari kayu penjinak naga. Menambahkan semua jenis pil dan sumber daya, kekuatannya saat ini seperti banjir besar. Ini berlanjut selama beberapa hari sebelum menjadi tenang. Dia segera mengendalikan energi kehidupannya dan mengembalikan penampilannya menjadi normal. Pada akhirnya, usianya masih sekitar 30 tahun. Jelas sekali, menerobos suatu dunia tidak dapat menggantikan energi kehidupannya. Untungnya, setelah mencapai level kelima, kekuatannya meningkat pesat. Mengandalkan kayu penjinak naga bukanlah masalah. Senior, energi asal yang saya kumpulkan terakhir kali seharusnya cukup untuk satu orang membersihkan sum-sumnya, bukan? Perasaan ilahinya memasuki ruang suan guang dan melihat bahwa para budak masih berkultivasi. Lebih dari cukup, Raja Bulu Hijau membuka matanya. Tatapannya seperti gunung yang tak tergoyahkan, abadi dan santai. Su Fang langsung santai. Saya memiliki kekuatan sekarang, terutama kemampuan. Jika saya punya waktu, saya berencana untuk kembali ke Zhao dan menggunakan energi asal untuk membersihkan sum-sum ayah saya. Jika tidak cukup, saya harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak energi asal. Green Feather King dengan dingin mengerutkan kening. Sebaiknya kamu tidak pergi. Apakah kamu ingat bagaimana kamu dan rubah kecil Dao Wuliang itu menyebabkan kekacauan di hutan gelap? Kenapa? Hanya karena kamu harus melewati hutan gelap dan kemudian bertarung dengan para ahli di dalam. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apakah menurutmu hutan gelap adalah tempat yang bisa kamu kunjungi kapanpun kamu mau? Junior memiliki begitu banyak ahli yang soul sekarang. Jadi bagaimana jika itu adalah ahli alam jiwa yang satu saja tidak akan ada gunanya, dan bahkan seratus dari mereka tidak akan ada gunanya? Mengapa kamu tidak melihat berapa banyak vaksi besar di benua cakrawala merah yang ingin melakukannya? Melintasi hutan gelap atau menemukan rahasianya. Tapi sejak zaman kuno, belum ada yang berhasil. Berapa banyak penggarap alam jiwa yang yang mati di sini? Bahkan jika itu adalah raksasa tak tertandingi yang melampaui alam jiwa yang, mereka tidak akan mampu melakukannya ada apa jika mereka pergi ke sana. Hutan gelap bahkan lebih berbahaya daripada gerbang siansa. Kalau dipikir-pikir lagi, Su Fang hanya merasa hutan gelap itu sangat aneh. Namun, dia tidak pernah merasa bahwa itu adalah tempat yang menakutkan. Paling-paling, itu adalah tempat yang berbahaya. Raja ini tidak bisa menjawabmu. Sejujurnya, saya pernah ke gerbang siansa sebelumnya, tapi saya tidak memasuki alam mendalam yang legendaris, jadi saya tidak mengerti gerbang siansa. Saya juga tidak tahu banyak tentang kegelapan. Hutan, saya belum pernah melihat keberadaan yang mengendalikan hutan, dan di seluruh dunia Zhuotian, saya belum pernah mendengar ada orang yang tahu betapa kuatnya raja hutan gelap. Sangat misterius. Jika Junior benar-benar ingin kembali ke negara bagian Zhao, aku harus berkeliling hutan gelap dan melewati air. Tidak apa-apa, raja lintah jauh lebih nyaman. Tunggu sampai kamu menjadi ahli sejati yang tiada taranya. Baru setelah itu kamu bisa menjelajah ke hutan gelap. Raja bulu hijau mengangguk. Menarik kekuatan spiritualnya, Su Fang terus menyerap energi di dalam jimat rune. Dia ingin memanfaatkan jimat rune ini dengan baik dan mencoba yang terbaik untuk mencapai alam-alami tingkat kelima. Saat ini, di kedalaman dojo yang luas, tetua surga gua bulan beku menembus udara dan memasuki aula besar. Seorang pria parubaya berjubah putih sudah berdiri di aula. Jika Green Feather King melihat pria parubaya ini, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah Yuan Tianzong, orang yang muncul di negara bagian Zhao dan memimpin sekelompok ahli untuk memburu Green Feather King. Belakangan, Su Fang dan yang lainnya dengan sengaja melepaskan aura Raja Bulu Hijau di hutan gelap. Orang besar inilah yang secara pribadi memimpin sekelompok besar ahli ke dalam hutan gelap. Jin Changkong tiba di aula dan menangkupkan tinjunya. Saudara Yuan, kamu datang sangat awal. Aku juga sampai lebih dulu. Yuan Tianzong memandang Jin Changkong. Mereka berdua duduk. Kali ini, surga gua bulan beku milikmu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Kamu memperoleh harta karun dari Gerbang Siansa. Mungkin lain kali kamu pergi ke Gerbang Siansa, kamu akan dapat menemukan rahasianya. Jika sekteku bisa mendapatkan Gerbang Siansa, kami pasti akan menjadi kekuatan nomor satu di dunia surga Suho. Jin Changkong tiba-tiba bertanya, Saudara Yuan, kamu selalu bertugas melacak keberadaan Raja Wali Kuno. Kenapa aku mendengar kamu pergi ke hutan gelap beberapa kali? Hutan gelap tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Saya meminta untuk masuk ke hutan beberapa kali untuk mengetahui keberadaan Raja Wali Kuno, tetapi mereka menolak. Kemudian, saya mundur selangkah dan meminta mereka untuk menyerahkan Raja Wali Kuno, tetapi mereka tidak setuju. Saya baru saja hendak menanyakan pendapat pemimpin. Ada harta karun tertinggi yang tersegel di dalam tubuh Raja Wali Kuno. Harta karun itu bahkan lebih penting daripada Gerbang Siansa. Jika kita bisa mendapatkan harta karun itu, sekte penyegel surgawi kita akan mampu menempatkan diri kita di dunia kecil lain dan mendominasi dunia kaisar manusia. Gerbang Siansa juga sangat penting. Di masa depan, sekte akan membiarkan Saudara Jin bertanggung jawab atas Gerbang Siansa. Pengaruh surga gua bulan beku juga akan lebih besar dari sebelumnya. Selamat. Itu tidak pasti. Anda di sini. Saat dua orang besar itu mengobrol, gambar yang sol yang buram muncul di singgah sana di atas aula. Jiwa yang memancarkan aura agung. Tampaknya itu adalah asal mula dari sekte penyegel surgawi. Yuan Tianzong dan Jin Changkong segera berdiri. Pemimpin. Jadi jiwa yang adalah pemimpin sekte penyegel surgawi saat ini. Pantas saja ia memiliki aura asal usulnya. Yang sol dari kanselir tertinggi memancarkan keagungan yang tak terbatas. Saya sudah mempelajari Gerbang Siansa. Itu benar-benar berasal dari alam batin yang mendalam. Sayangnya, itu rusak. Untungnya, Anda memiliki kekuatan dunia yang hebat, sehingga Anda mungkin dapat menggunakannya untuk menemukan rahasia dunia. Gerbang Siansa. Namun, Anda memerlukan murid yang memiliki nasib baik untuk melakukannya. Harta seperti itu tidak bergantung pada kekuatan, tetapi pada keberuntungan. Pemimpin, apa keputusanmu? Tanya Jin Changkong. Kesempatan ini sempurna untuk menguji ketiga murid agung. Basis kultivasi saya telah mencapai puncak selama bertahun-tahun, namun saya selalu terjebak pada kemacetan. Namun saya tidak bisa membiarkannya berlarut-larut. Kesengsaraan tetaplah kesengsaraan. Entah berhasil atau gagal, sekte penyegel surgawi membutuhkan seorang jenius untuk mewarisinya. Jadi saya akan meminta tiga murid agung membawa murid paling berbakat ke Gerbang Siansa untuk mendapatkan pengalaman. Tampaknya salah satu dari tiga murid agung akan dapat menggunakan harta karun itu untuk menemukan rahasia Gerbang Siansa. Itu belum tentu. Ketiga murid agung itu mungkin dipenuhi dengan bakat, namun hal-hal seperti keberuntungan karma dan peluang tidak mungkin diprediksi. Mereka mungkin memiliki kekuatan, namun peluang bukanlah sesuatu yang dapat ditangkap oleh semua orang. Pemimpin, murid punya masalah untuk didiskusikan. Yuan Tianzong berbicara pada saat ini. Apa itu, yang nascen dari pemimpin tertinggi menembakkan dua sinar cahaya? Itu masih hutan gelap. Sejak aura Raja Wali Kuno muncul di hutan, belum ada aura lain. Kemungkinan besar aura tersebut telah ditekan oleh para ahli hutan gelap. Saat ini, hutan gelap sangat pantang menyerah. Mereka tidak akan mau menyerah. Bahkan tidak membiarkan murid mengambil setengah langkah ke dalam hutan. Jika benar-benar tidak ada pilihan lain, kita harus memaksa masuk, kata Yuan Tianzong dengan niat membunuh yang tertahan. Memaksa masuk tidak akan berhasil. Pemimpin tertinggi berkata dengan tegas, hutan gelap sudah ada sejak lama. Tidak ada yang tahu apakah itu pohon roh labu surgawi atau hutan gelap. Para pemimpin sekte kami sebelumnya telah berkali-kali bentrok dengan hutan gelap. Nenek moyang kami hanya tertinggal di belakang. Tiga kata, jangan masuk. Jangan masuk. Apakah hutan gelap benar-benar menakutkan? Yuan Tianzong dan Jin Changkong saling bertukar pandang kaget. Tak satupun dari mereka mempercayainya. Aku juga tidak ingin berpisah dengan pecahan roda cerah kaisar manusia, tapi kehendak nenek moyang kita benar. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Jika sekte kita bisa mendapatkan gerbang siansa, kita akan memiliki kualifikasi untuk bertarung. Hutan gelap. Dengan itu, pemimpin tertinggi menghilang begitu saja. Saudara Yuan, kamu bisa mendapatkan kedamaian selama periode waktu ini. Hanya Jin Changkong dan Yuan Tianzong yang tersisa. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Segera, mereka meninggalkan Ola. Gua surga bulan es, gunung cahaya sabar surga abadi. Dojo yang hebat. Sesosok diam-diam tiba. Ketika Sufang melihat orang ini, dia tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi dan akan terkejut. Zhao Woki. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tidak memiliki aura surga abadi yang tinggi. Saat ini, dia hanyalah seorang murid abadi biasa. Setelah menatap beberapa saat, dia melepaskan aura yang menyelimuti pesona Dojo. Segera, sebuah pintu muncul di pesona itu. Sufang masuk melalui pintu. Ketika dia melihat Zhao Woki, dia tersenyum kaget dan menyapanya. Ketika mereka tiba di aula tertinggi, Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Zhao, mengapa kamu bebas datang ke sini? Kamu baru saja memasuki surga abadi tinggi Gua Miriat Dao Surga dan seharusnya sibuk berkultivasi. Mereka berdua duduk di aula. Zhao Woki melihat sekeliling dan berkata, Saya hanya datang untuk duduk dan melihat apa yang Anda lakukan. Beberapa waktu yang lalu, Anda melakukan beberapa transaksi dengan anggota klan Zhao saya dan membiarkan mereka mengambil keuntungan dari Anda. Saya harus berterima kasih atas hal ini. Klan Zhao ku bermigrasi ke benua Cakrawala Merah dan memulai dari awal. Itu tidak mudah. Sufangda menangkupkan tinjunya dan berkata, Kaka senior dan saya dapat dianggap ditakdirkan. Anda dan saya memasuki sekte satu demi satu dan muncul di daftar fana. Sekarang, kami berdua berkultivasi di surga abadi tinggi. Mengatakan terima kasih memperlakukanku sebagai orang luar. Kaka senior seharusnya dihargai oleh para petinggi di gua surga segudang dao. Tidak peduli seberapa besar mereka menghargai Anda, itu tetap tergantung pada kultivasi dan kontribusi Anda. Singkatnya, kekuatan dibutuhkan di mana-mana. Tetapi kaka senior luar biasa. Kamu baru saja memasuki sekte dan sudah memiliki dojo. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh kakak muda. Dapat dilihat betapa sekte tersebut sangat menghargai kakak senior. Bukankah kamu sama sekarang? Kamu harus memberikan kontribusi. Karena kontribusimu, kamu dapat menikmati sumber daya sekte. Di masa depan, jika kakak muda tidak ada pekerjaan, kamu dapat datang ke tempatku dan berkunjung. Tentu saja, mulai sekarang, Anda dan saya akan berkultivasi di surga abadi yang tinggi. Saya datang ke sini untuk menemui Anda untuk masalah lain. Saya mendengar dari para petinggi gua surga segudang dao bahwa sekte ini akan segera mengambil langkah besar. Tiga murid dao yang terhormat akan membawa banyak orang ke gerbang Sianza untuk menemui Anda. Berlatih. Aku sudah terpilih. Kakak muda, kamu juga harus terpilih. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku harus saling membantu. Begitukah, kakak senior harus menjagaku dengan banyak cara. Saat ini, dari sudut tertentu, mereka berdua bukanlah orang asing sama sekali. Mereka seperti teman lama. Berpura-pura beradab. Sufang menurunkan harga dirinya dan mengobrol serta tertawa dengan musuhnya. Alasan dia memanggilnya kakak muda bukan karena dia ingin mencuri kekayaan Zhao Wuji atau apapun. Itu hanya untuk memastikan lokasi Rohki Dharma Ungu. Bagaimana rasanya ngobrol dan tertawa bersama musuh? Hati Sufang mungkin sedang kesakitan. Jika Rohki Dharma Ungu benar-benar diberikan kepada sekte penyegel abadi, itu pasti akan berada di tangan orang penting. Saat ini, dia hanya dapat menemukan Rohki Dharma Ungu melalui Zhao Wuji. Zhao Wuji dan Sufang mengobrol selama setengah hari dan berjalan mengelilingi Gunung Gletaun beberapa kali sebelum pergi. Itu benar-benar Fang Yue. Dia benar-benar datang ke surga abadi tinggi dan sekarang berada di level yang sama dengan kita. Sufang baru saja hendak kembali ke lembah pegunungan untuk bercocok tanam ketika dia mendengar dua suara di luar penghalang. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia sangat terkejut. Yiguran dan Wang Meng lah yang datang untuk berdagang denganku demi kuali kekuatan suci tanda barbar. Mungkinkah mereka masih mempunyai rencana padaku? Di masa lalu, Sufang tidak mampu menyinggung kedua murid kematian ini. Tapi sekarang, dengan kekuatannya, dia bisa membunuh mereka. Para ahli di masa lalu telah menjadi dua orang kecil. Setelah beberapa saat, Wang Meng dan Yiguran pergi. Selama waktu itu, beberapa murid kematian lainnya datang karena penasaran. Tampaknya berita tentang dia memasuki surga abadi tinggi perlahan menyebar. 288. Saya harus berhati-hati dalam ritus dao surgawi abadi. Saya menyinggung banyak orang karena kuali tanda barbar. Dia kembali ke lembah dan terus menyerap energi altar spiritual untuk memperkuat dirinya. Sekarang dia telah menjadi murid surga abadi tinggi, dia masih bisa merasakan ancaman dari segala arah. Memikirkan kembali kata-kata Zhao Wuji, dia mengerutkan kening, pelatihan Gerbang Sianza akan dihadiri oleh murid-murid dari tiga dao yang mulia. Jika saya bergabung dengan Gerbang Sianza, bukankah perkumpulan putra mahkota dapat menggunakan pelatihan itu sebagai alasan untuk bertindak melawanku? Tapi sekali lagi, karena murid dari tiga dao terhormat dan banyak orang lainnya akan muncul, tidak mudah bagi perkumpulan putra mahkota untuk menyerangnya secara terbuka. Gerbang Sianza Siapa yang tidak penasaran dengan tempat paling misterius di dunia abadi? Dia terus berkultivasi. Dengan formasi penginderaan yang melindungi ritus dao, dia menjadi tenang dan bergabung dengan labu roh awan api, gajah dewa api, kayu penakluk naga, tiga belas golem kristal api, pedang roh angin dan api, serta pedang penyerap jiwa pelangi. Lon Cheng Lempeng Darah Iblis Sejati Setelah sekian lama, ketika dia merasa telah mencapai tahap keabadian tingkat kelima, dia menggunakan segel disintegrasi Iblis Surgawi untuk memisahkan sebagian besar keinginannya dan mengirimkannya ke dalam lempeng darah Iblis Sejati. Ruang harta karun ajaib itu mengandungki Iblis asal dalam jumlah yang mengejutkan, terutama aura buku Iblis Surgawi. Surat wasiat yang terpisah dapat digunakan untuk berkultivasi di sini dan memperkuat roh Yuan mereka berdasarkan segel disintegrasi Iblis Surgawi. Dari waktu ke waktu, dia akan menyerap aura dingin dari alam Sein asal dan melakukan kultivasi ganda. Sebenarnya, dia sedang berkultivasi sementara Yuan spiritnya sedang berkultivasi. Dia juga memasuki kondisi kultivasi ganda. Tingkat kultivasi ganda ini hanya bisa dicapai setelah mencapai alam kematian. Setiap kultivator kematian yang ingin berkultivasi pada level ini di alam kematian hanyalah mimpi. Ini adalah pertama kalinya Sufang berkultivasi dengan sepenuh hati sejak memasuki sekte penyegel abadi. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan segalanya karena situasinya saat ini seperti api yang membakar alisnya. Perkumpulan putra mahkota terus-menerus mengawasinya. Apapun yang terjadi, mereka harus memacu dan mendorongnya ke depan. Dua tahun kemudian, Yan Chai Feng tiba di Gunung Bladelite melalui gerbang menakjubkan. Setelah sekitar satu jam, Sufang keluar dari gerbang menakjubkan. Tubuhnya membawa aura debu. Dia pasti sedang dalam keadaan tenang beberapa detik yang lalu. Aoramu perlahan-lahan mengandung esensi aura sekte kami, dan kamu telah maju ke alam panjang umur lapisan kelima. Kamu pasti telah menyatu dengan rune tetua. Yan Chai Feng mengukurnya dengan cerdik. Sufang menyambut Yan Chai Feng di dojo. Penatua Jin adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Saya hanya menyerap setengah dari kekuatan jimat rune dan menerobos ke tahap kelima umur panjang hanya dalam waktu satu tahun. Saya secara tidak sengaja memperoleh beberapa jimat rune misterius tahun itu. Saya menyerap kekuatan jimat rune itu dan menerobos ke tahap panjang umur kelima dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan jimat rune Penatua Jin, jimat rune itu jauh lebih rendah. Kultifasi Penatua Jin sudah berada pada tingkat yang maha kuasa yang tiada taranya, dan dia telah lama melampaui alam jiwa yang baru lahir. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat diharapkan oleh para master seperti kita. Karena itu, itu berarti Anda telah menerima Penatua Jin. Perhatian, kali ini, saya di sini untuk mengingatkan Anda dan mendiskusikan sesuatu. Sekte akan segera membuat langkah besar, dan akan ada acara akbar. Akan ada total seratus ribu orang yang berpartisipasi, dan mereka akan menjadi dipimpin oleh tiga murid saat ini. Seratus ribu orang berpartisipasi dalam pelatihan ini. Meskipun Su Fang sudah mengetahui hal ini, dia tidak pernah menyangka bahwa seratus ribu murid akan berpartisipasi. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang tiga murid saat ini. Yang pertama adalah Pangeran Sui, yang merupakan putra mahkota kekaisaran. Dia telah dibaptis oleh Ki Kekaisaran Langit dan Bumi sejak dia masih muda, dan dia telah menyerap banyak hal. Takdir, jadi nasibnya tak tertandingi di Sekte Penyegel Surgawi. Yang kedua adalah Huang Lingyao, yang juga seorang wanita seperti saya, tetapi kekuatannya setara dengan Pangeran Sui. Dia telah mendirikan partai kedua, partai Giyokwangi, dan sebagian besar anggotanya adalah wanita. Yang ketiga adalah Seng Changsheng, yang telah mendirikan Stoney Sein Party. Saya mendengar bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, tidak bisa dihancurkan seperti Fajra. Jalan setapak di hutan dipenuhi kicauan burung dan harumnya bunga. Yan Chaifeng memperkenalkan tiga murid terkuat dari Sekte Penyegel Surgawi kepada Su Fang, Pangeran Sui, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng, ketiga murid yang taat ini semuanya memiliki Abicna Agungnya sendiri. Selain itu, mereka semua telah menguasai tujuh Abicna Agung kita Sekte, khususnya Api Primordial Viendis Hijau, Segel 10.000 Dewa, dan Manual Penyegelan Surgawi. Nama mereka telah mengguncang seluruh alam surga Zuo, dan ketenaran mereka telah menyebar jauh dan luas. Mereka memiliki banyak koneksi, dan mereka menikmati sumber daya Sekte sepanjang tahun. Selain itu, salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin Sekte di masa depan. Partai Putra Mahkota, Pangeran Sui, Pesta Giyokwangi, Huang Lingyao, Pesta Orang Suci Batu, Seng Changsheng. Bukankah para murid ini akan memiliki status yang sama dengan para tetua, atau bahkan melampaui para tetua saat ini? Para tetua tidak bisa menjadi pemimpin masa depan, tapi mereka bertiga bisa. Selain itu, mereka sangat kuat, dan mereka telah menguasai tujuh kemampuan ilahi agung dari Sekte Penyegel Surgawi. Dari semua murid kematian yang diketahui Sufang, tidak satu pun dari mereka yang menguasai satu pun dari tujuh kemampuan ilahi yang agung. Jenius yang menakutkan. Mereka semua memiliki tujuh kemampuan ilahi yang hebat. Mungkin bukan itu saja, mereka pasti memiliki teknik tak tertandingi lainnya yang bukan milik Sekte Penyegel Surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjadi murid Sekte Penyegel Surgawi. Apa? Bukan salahmu kalau kamu terintimidasi oleh kemuliaan mereka. Bahkan sebagai pemimpin Sekte, basis kultifasiku jauh di luar jangkauanmu. Melihat keheningan Sufang, yang Caifeng melanjutkan, sebagai pribadi, kamu harus mengetahui kekuatanmu sendiri dan melakukan bagianmu dengan baik. Berkultifasilah dengan benar di Sekte Penyegel Surgawi. Bukankah begitu? Sufang mengangguk. Murid juga tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah. Saat ini, saya sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan diri. Pemimpin Sekte, murid berencana untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Saya akan pergi ke Sekte Penyegel Surgawi untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak ingin menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidup saya. Paling tidak, suatu hari di masa depan, saya akan dapat menikmati kemuliaan dari tiga murid dao besar. Saya di sini untuk meminta pendapat Anda. Karena Anda setuju, maka persiapkanlah dengan baik. Masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Lagi pula, seratus ribu murid bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, seratus ribu murid ini adalah jenius paling menonjol saat ini. Mereka membutuhkan untuk dipilih selangkah demi selangkah. Setiap Sekte juga perlu menentukan anggotanya melalui kompetisi internal. Tidak semua murid bisa berpartisipasi. Saya permisi dulu. Yan Chai Feng pergi begitu dia mengatakan itu. Dalam sekejap, dia menghilang. Ternyata Su Fang telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pelatihan Sekte Penyegel Surgawi. Terakhir kali dia pergi ke domain Labu Surgawi, dia melihat pengerjaan luar biasa dari langit dan bumi itu. Sekarang dia hendak pergi ke Sekte Penyegel Surgawi, hanya hutan gelap yang tersisa di domain Zuotian. Tentu saja, masih ada tempat misterius lainnya. Hanya dengan terus-menerus berlatih dan mengalami cobaan dan kesulitan barulah seseorang bisa menjadi maha kuasa yang bisa menentang dunia. Berdengung. Pesona itu diaktifkan kembali. Dia baru beristirahat selama beberapa hari. Mengapa seseorang ada di sini lagi? Ketika dia sampai di pesona, dia melihat bahwa itu adalah Qian Huan Yun. Dia menyambut Qian Huan Yun ke dalam Sekte tersebut. Dia memberitahunya bahwa dia telah berlatih di kota Dayuan, domain Labu Surgawi, dan tempat lain selama periode waktu ini. Itulah sebabnya dia tahu bahwa dia telah memasuki surga-surgawi tinggi untuk berkultivasi. Qian Huan Yun datang menemuinya tidak hanya untuk menyusulnya, tetapi juga untuk menanyakan Su Fang apakah dia ingin berpartisipasi dalam pelatihan Sekte Penyegel Surgawi. Dia juga berharap Su Fang dapat bekerja sama dengannya dalam pelatihan ini. Semua orang tahu tempat seperti apa Sekte Penyegel Surgawi itu. Itu disebut tempat latihan, tapi tidak ada yang tahu berapa banyak murid yang akan jatuh di dalamnya. Jika dia memiliki pembantu, itu akan seperti pelatihan seratus tahun. Dia tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi dia juga bisa mendapatkan harta karun. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Pada akhirnya, Su Fang setuju terlebih dahulu dan mengalahkan Qian Huan Yun. Ini karena ada suara mendengung yang datang dari Pagoda 6 Jalan Suan Huan. Tuan, Labu Spiritual Awan Flaming telah menyerap sejumlah besar air spiritual dari domain dan berhasil bergabung dengan Roh Primordial Ki Pedang. Kita harus menemukan wilayah alami agar Labu Spiritual Awan Flaming dapat menyerap Primordial Langit dan Bumi Roh menyatu sempurna dengan Pedang Ki dan melahirkan Roh Primordial. Suara mendesak Suan Huan terdengar di benaknya. Ternyata Flaming Cloud Spiritual God dan Swat Ki Primordial Spirit telah bergabung. Tidak ada waktu untuk kalah. Dia buru-buru meninggalkan pemikirannya pada Yan Chaifeng dan meninggalkan sekte-sekte penyegel surgawi melalui portal. Dua jam kemudian. Meteorit. Tidak lama setelah meninggalkan sekte-sekte penyegel surgawi, dia langsung menghancurkan jimat teleportasi dan akhirnya memasuki meteorit tersebut. Dia meninggalkan meteorit itu dan pergi ke dunia yang lebih luas. Meteorit itu terlalu dekat dengan sekte penyegel surgawi, dan kota Dayuan berada di dekatnya. Kelahiran Roh Primordial Labu Spiritual akan menimbulkan keributan. Jika ditemukan oleh seorang kultifator, bahkan seorang kultifator Yu Yang Naschen Realem pun ingin merebutnya. Tuan, jangan khawatir. Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xia Hou Ling muncul. Setelah menerima perintah, mereka pergi bersembunyi di sekitar dan melarang penggarap muncul. Labu Spiritual Awan menyala. Dia mengangkat tangannya dan telapak tangannya menghadap ke langit. Dengan desir, Suan Guang meledak, dan Flaming Cloud Spiritual God yang menyala muncul. Dalam sekejap mata, labu itu berubah menjadi labu merah menyala setinggi 3 meter. Ki spiritual dan api menyembur keluar, dan beberapa api berbentuk pedang meluap darinya. Peng Yan Jin, Gao Cheng, Wu Wei, kalian adalah petinggi dari sekte harta karun segudang. Kalian terutama mengembangkan dao penyempurnaan peralatan. Aku butuh bantuan kalian sekarang. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan membuat Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xia Hou Ling, yang bersembunyi di sekitarnya, bekerja sama untuk membentuk ruang tersembunyi selebar 1 mil. Di ruang tersembunyi ini, tidak ada yang bisa merasakan aura di dalamnya. Suara mendesing. 21 ahli muncul. Mereka semua adalah penggarap alam jiwa yang dari sekte harta karun segudang. Semua orang langsung tertarik dengan Flaming Cloud Spiritual God, seolah-olah itu akan memuntahkan sejumlah energi yang mengejutkan. Peng Yan Jin segera membungkuk. Tuan, ini adalah labu spiritual dari domain labu surgawi. Namun, ini bukan labu induk. Tampaknya ini adalah labu anak yang dipelihara. Labu tersebut mengandung banyak aura yang dipelihara oleh manusia. Su Fang menatap semua orang. Ini adalah labu spiritual awan berapi yang aku peroleh secara tidak sengaja dari sekte pedang patah. Labu spiritual itu berisi beberapa jenis api spiritual, termasuk api sejati jahat hijau dari sekte penyegel surgawi. Saat itu, aku menanamkan pedang ki primordial roh pedang terbang ke dalamnya. Setelah menyerap air spiritual dari domain, akhirnya melahirkan roh primordial. Kalian semua ahli dalam penyempurnaan peralatan. Lakukan dan jadikan Flaming Cloud Spiritual labu menjadi harta spiritual sejati dengan roh primordial. Lakukan. Kedua puluh satu ahli itu langsung bergerak dan muncul di sekitar Flaming Cloud Spiritual God. Mereka semua mengaktifkan tas kosong mereka. Su Fang tidak dengan paksa mengambil tas kosong tersebut. Harta karun itu masih menjadi milik mereka. Air naga bumi. Bintang memadamkan api. Arai pemanggilan roh. Para kultifator memuntahkan air spiritual khusus atau membuka mulut mereka untuk menyemburkan api seperti percikan api. Pada saat yang sama, mereka membentuk segel tangan. Sebuah arai mengelilingi Flaming Cloud Spiritual God. Ketika air spiritual menyatu dan api pemadaman bintang terbakar, labu spiritual awan Flaming juga memuntahkan sejumlah api yang mengejutkan. Labu spiritual juga mulai mengeluarkan beberapa kotoran. Selama waktu ini, Flaming Cloud Spiritual God terus bergetar. Selain itu, ia dengan gila-gilaan menyerap esensi langit dan bumi. Seseorang dapat dengan jelas melihat spirit ki berguling seperti badai. Air naga bumi, api pemadaman bintang, arai pemanggilan roh. Su Fang tidak bisa ikut campur sama sekali. Dia hanya bisa meminta 21 ahli dalam penyempurnaan peralatan untuk membantu. Gao Cheng menoleh. Tuan, labu spiritual awan Flaming membutuhkan yang ki anda. Yang ki adalah kehidupan segala sesuatu di langit dan bumi. Jika anda memiliki yang ki, anda akan berhasil dalam waktu sekitar 3 bulan. Yang ki tertinggi. Su Fang datang ke samping dan melepaskan awan yang ki putih dari telapak tangannya. Ini adalah kekuatan tiada taraf yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan menggabungkannya dengan sage kekacauan primordial. Pada saat ini, semua orang memperhatikan perubahan di Flaming Cloud Spiritual God. Selama proses ini, 21 kultifator memadatkan segel Dharma yang tidak biasa. Su Fang mengetahui bahwa mereka sedang memadatkan pertahanan untuk roh primordial. Itu setara dengan mengenakan baju besi daging ilahi untuk roh primordial. Dengan pertahanan, roh primordial tidak akan mudah dibubarkan oleh kekuatan tersebut. Ini juga akan memudahkan untuk pengembangan diri. Ini adalah poin penting yang hanya diketahui oleh para ahli penyempurnaan peralatan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kekuatan gabungan dari 21 penggarap akhirnya menyebabkan Flaming Cloud Spiritual God bergetar hebat, menyebabkan hembusan angin menyapu langit. 289 Di bawah penyempurnaan para ahli, Flaming Cloud Spirit God terus mengelupas beberapa pecahan seperti baja panas membara, menghilangkan kotoran selapis demi selapis. Pusaran kekuatan roh alami terbentuk di atas, dan Flaming Cloud Spirit God dengan rakus menyerapnya. Mulut labu itu seperti gunung berapi yang meletus. Secara bertahap, Flaming God setinggi setengah kaki muncul dan menyerap kekuatan roh langit dan bumi bersama dengan labu roh. Flaming God mengeluarkan beberapa api roh alami yang Su Fang kenal. Yang terkuat tetaplah Greenfin True Fire. Itu berputar dari waktu ke waktu dan menatap sekeliling. Semangat asal Ini adalah roh asal sempurna yang lahir setelah Flaming Cloud Spirit labu dan roh asal pedang ki bergabung. Membelanjakan Di atas langit, cahaya roh alami tiba-tiba muncul. Dengan gerakan seperti itu, Su Fang segera melihat ke arah Peng Yanjin dan yang lainnya. Mengapa itu memiliki aura kekuatan nirwana? Peng Yanjin menjawab, Guru, ini adalah pembersihan roh ketika harta roh lahir. Ini mirip dengan pil pemurnian. Pembersihan roh dari harta ajaib berasal dari langit dan bumi, dan langit dan bumi akan membersihkan roh dari harta ajaib. Harta karun Kekuatan pembersihan roh mengandung semua jenis aura dan juga kekuatan-kekuatan nirwana. Berdengung Ternyata harta ajaib juga membutuhkan pembersihan roh. Itu membuka mata. Bagi Su Fang saat ini, dia bisa memurnikan pil, mengatur susunan, menyempurnakan boneka, dan pola rune, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang menyempurnakan senjata. Kekuatan pembersihan roh menghantam roh asal dan Flaming Cloud Spirit God. Keduanya tiba-tiba memancarkan cahaya perak misterius. Ada lagi percikan api yang berderak dan menyilaukan. Kemudian, kekuatan pembersihan roh menghilang, dan Flaming Cloud Spirit God perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan roh alami di sekitarnya juga menghilang. Tuan, sudah selesai. Kedua puluh satu pelayan itu menghela nafas lega. Hanya dengan berpikir, Su Fang membawa Flaming Cloud Spirit labu ke telapak tangannya. Warnanya masih merah menyala, tapi ada cahaya perak alami di atasnya. Saat dia mengaktifkan labu tersebut, roh asal berbentuk labu tersebut menjulurkan sebagian tubuhnya dari mulut labu tersebut. Pasti terasa asing dan kembali lagi. Semua orang berjalan mendekat. Roh asal labu roh baru saja lahir dan masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Kedepannya, jika kita menghadapi beberapa kekuatan alam khusus, seperti kekuatan-kekuatan Nirwana, kekuatan asal, dan lain sebagainya, kita dapat meredam asal-muasalnya. Semangat dan membuatnya tumbuh lebih cepat. Su Fang menyedot semua orang ke batas langit dan bumi tingkat pertama. Dia, Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xia Huling terbang menuju ladang meteorit. Mengupas untayan pemikiran ilahi, Su Fang datang ke ruang Suan Huang dan memandang Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei. Apakah Anda yakin dapat mengembalikan Pagoda 6 Jalan Suan Huang ke kondisi sempurna? Pagoda 6 Jalan Suan Huang adalah harta ajaib tak tertandingi yang akan menjadi artefak dao. Tidak banyak harta karun tersebut di alam Zuo Tian. Selain beberapa artefak dao yang misterius, tidak ada harta ajaib yang bisa melampauinya. Sayang sekali bahwa ini harta ajaib sedikit rusak. Dengan kekuatan kami saat ini, kami dapat membantu sedikit, tetapi kami tidak dapat mengubah apapun dalam jangka pendek. Selain itu, kami tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan harta ajaib ini. Beberapa bahan sulit ditemukan bahkan sampai sekarang, jawab Peng Yanjin jujur. Su Fang akhirnya punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Ketika dia kembali ke meteorit itu, Raja Iblis Sangzun dan Luan Mo bergegas menyambutnya. Di Gua Rahasia Bawah Tanah. Tuan, selama Anda pergi, kami telah mengirimkan sejumlah pil ke kamar dagang pemberian abadi setiap tahunnya. Hampir semua jenis bahan kekurangan di kota Dayuan, jadi saya pergi ke sekte suci Zenfa dan kekuatan besar lainnya untuk mencari mereka. Duduk di atas tahta, Raja Iblis Sangzun dan Luan Mo mulai melapor kepada Su Fang. Semuanya berada di jalur yang benar. Su Fang telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang luar biasa selama 20 tahun terakhir. Namun dibandingkan dengan keluarga Kedikilian Star, jumlah kekayaan ini bukanlah apa-apa. Itu hanya bisa mencapai tingkat sebuah kerajaan. Su Fang memanggil 63 budak alam abadi dari Jalan Seribu Harta Karun dan menyerahkan mereka kepada Raja Iblis Sangzun dan Luan Mo. Mulai sekarang, mereka akan bertanggung jawab untuk memurnikan pil. Dengan begitu banyak master alam abadi yang kuat, jumlah pil alam abadi akan meningkat secara alami. Yang membuat Su Fang bahagia adalah Luan Mo juga telah menerobos ke alam yang bayi dan menjadi Iblis Sejati alam bayi yang Budidaya Raja Iblis Sangzun juga meningkat ke tahap keempat alam yang bayi. Jika dia bergabung dengan darah Iblis Sejati, kekuatannya akan mengalami transformasi besar lainnya. Tapi Su Fang masih harus mengujinya. Raja Iblis Sangzun berkata lagi, Setelah kejadian sebelumnya, semakin banyak mata-mata dari sekte dewa tertinggi yang bersembunyi di kota Dayuan. Mereka terus-menerus mencari sumber pil alam abadi. Guru, menurut Anda bagaimana kami yang harus kulakukan? Ada terlalu banyak mata-mata di sekte dewa tertinggi. Jika ini terus berlanjut, aku tidak bisa menjamin keselamatanku. Sekte dewa tertinggi. Kekuatan besar tidak mudah untuk dihadapi. Semua orang takut pada mereka. Tapi Su Fang tidak takut sekarang. Termasuk Raja Iblis Sangzun, Luan Mo, dan Raja Lintah, dia memiliki 27 master alam bayi yang di tangannya. Itu lebih dari cukup untuk menangani mata-mata dan mata-mata dari sekte dewa tertinggi. Su Fang mencibir, ini adalah wilayah sekte penyegel surgawi, bukan reruntuhan sekte roh. Murid-murid sekte dewa tertinggi ini harus melihat di mana mereka berada jika ingin menguasai tempat ini. Orang-orang ini harus melihat ke mana mereka pergi. Dihilangkan. Jika tidak, seperti yang Anda khawatirkan, seiring berjalannya waktu, mereka akan menyusup ke berbagai kekuatan kota Dayuan. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan beberapa petunjuk dan kitalah yang akan bersikap pasif. Mo Feng Jun mendengus, guru kekurangan pelayan untuk memurnikan pil alam abadi dalam jumlah besar. Terlebih lagi, guru memiliki pasukan yang kuat sekarang. Tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan mata-mata dan mata-mata dari sekte dewa tertinggi. Raja Iblis Sangsun, pergi dan lakukan ini segera. Sengaja tinggalkan beberapa petunjuk untuk mereka. Kita akan pergi dan menyiapkan formasi. Kali ini, berbeda dari sebelumnya. Kita akan memasang jebakan besar dan menunggu mereka. Dia tidak akan membiarkan ancaman apapun ada di Gua Rahasia. Misi sebelumnya memakan waktu 20 tahun. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk misi selanjutnya. Setelah sekte dewa tertinggi menemukan tempat ini, Raja Iblis Sangsun dan Luan Mo sendiri tidak akan mampu melindunginya. Dia tidak akan membiarkan ancaman apapun terhadap keberadaan Gua Rahasia itu. Setelah mereka meninggalkan Gua, Raja Iblis Sangsun terbang menuju kota Dayuan sendirian. Sufang, Mo Fengjun, Xia Huling, dan Zuo Zuo Feng terbang menuju tempat yang lebih luas. Sekitar dua jam kemudian, mereka muncul di wilayah tempat mereka berurusan dengan sekte dewa tertinggi terakhir kali. Namun, itu bukan di gurun pasir, tapi di hutan lebat yang jauh. Mo Fengjun, Xia Huling, dan Zuo Zuo Feng mulai membentuk formasi. Mereka bekerja sama dengan Sufang untuk menciptakan formasi gajah spiritual delapan asal dengan gajah dewa api dan tiga belas golem batu kristal api sebagai kekuatan utamanya. Segera, formasi selesai. Itu membentang sejauh tiga mil, dan ada sejumlah besar formasi di dalamnya. Mereka duduk bersila di puncak formasi dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mereka menunggu Raja Iblis Sangsun memikat mata-mata dari sekte dewa tertinggi. Sufang menggunakan akal sehatnya untuk memasuki ruang kuning misterius dan memanggil Peng Yanjin. Bisakah kamu menyempurnakan jimat teleportasi instan? Ada dua syarat penting untuk menyempurnakan jimat teleportasi instan. Pertama, kamu harus menguasai seni absolut gambar ilahi. Kedua, kamu harus memiliki seni absolut gambar ilahi, kata Peng Yanjin. Kamu hanya bisa menguasai seni absolut gambar ilahi ketika kamu mencapai alam yang baik. Selain pilihan surga, sulit bagi siapapun untuk menguasai penggarap abadi dan abadi. Untungnya, kita dapat bekerja sama untuk mengaktifkan seni absolut gambar ilahi. Namun jimat teleportasi instan menjadi masalah. Kita harus pergi ke luar angkasa di luar dunia kecil untuk mencarinya. Tentu saja ada beberapa yang dijual, namun harganya sangat mahal. Dengan dua harta karun ini, dipadukan dengan seni absolut gambar ilahi dan beberapa mantra pembatas ruang, kita dapat menyempurnakan jimat teleportasi instan. Kami hanya dapat menyempurnakan jimat teleportasi instan sejauh 10 mil, 100 mil, dan beberapa ribu mil. Sangat sulit untuk menyempurnakan jimat teleportasi instan sejauh 10 ribu mil. Ini hampir mustahil. Harta karun apa yang dimaksud dengan jimat teleportasi instan? Su Fang merasakan sakit kepala. Jimat teleportasi instan memiliki kemampuan bawaan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan menyatu dengan ruang angkasa. Selain itu, ia tidak berbobot, jadi itu adalah bahan terbaik dan satu-satunya untuk menyempurnakan jimat teleportasi instan. Ada banyak kegunaan untuk jimat teleportasi instan. Beberapa orang menggunakannya untuk memurnikan harta sihir tipe terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa menggunakannya untuk menyempurnakan jimat rune, yang dapat dikombinasikan dengan seni absolut citra ilahi. Tampaknya menyempurnakan jimat teleportasi instan sangat sulit. Tidak heran bahkan murid sekte penyegel surgawi yang tidak dapat dihancurkan hanya memiliki beberapa jimat teleportasi instan. Kebanyakan dari mereka berjarak sekitar 10 mil, 100 mil, 1000 mil, dan 10 ribu mil. Saya hanya mendapat sedikit secara kebetulan. Memperbaiki jimat teleportasi instan membutuhkan banyak energi. Tidak mungkin untuk menyempurnakannya dalam satu atau dua hari. Sekte harta karun segudang adalah sekte pemurnian yang besar. Mudah bagi mereka, tetapi bagi sebagian besar kultifator, itu sama sulitnya dengan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Surga Jika kita bertemu dengan para penggarap sekte harta karun segudang di masa depan, kita hanya perlu menemukan cara untuk menekan beberapa dari mereka. Sufang kembali memperoleh banyak ilmu. Setelah semua orang berkultifasi selama sebulan, Raja Iblis Tertinggi akhirnya bergerak. Dia terbang ke arah mereka dan berhasil menarik beberapa mata-mata dari sekte dewa tertinggi. Hanya beberapa ikan kecil. Sufang mengira akan ada banyak ahli yang datang. Dia meminta Raja Iblis Tertinggi untuk terbang langsung ke dalam formasi sehingga mata-mata dapat melihat formasi tersebut. Ia juga sengaja mengeluarkan sebagian wangi dari pil impotensi, sehingga seolah-olah ini adalah best scam untuk menyempurnakan pil impotensi. Dua mata-mata tetap tinggal, dan sisanya terbang menuju kota Dayuan seperti yang diharapkan. Setelah beberapa hari, mata-mata dari sekte dewa tertinggi terus muncul di sekitarnya. Ketika mata-mata yang Naschen Realem muncul, Sufang mendapat firasat bahwa sekte dewa tertinggi akan segera bergerak. Seperti yang diharapkan. Hanya dua hari kemudian, lebih dari empat puluh aura melonjak dan menunjukkan kekuatan ahli alam kesempurnaan hebat. Terlebih lagi, bahkan ada lima ahli yang Naschen Realem. Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xia Huling juga diam-diam merasakannya. Mo Feng Jun mencibir. Salah satu dari mereka sangat kuat. Dia berada di tahap kedelapan dari yang Naschen Realem. Dia sulit ditembus. Tahap kedelapan dari alam yang baru lahir. Sepertinya dia juga seorang tokoh besar di sekte dewa tertinggi. Senang sekali bisa menangkap lima orang ini. Mo Feng Jun, apakah kamu yakin bisa mengalahkan ahli tahap kedelapan? Tuan, Anda meremehkan saya. Sebelum saya mendapatkan pedang cahaya emas pembunuh terbalik, saya berada di tahap kedelapan dari alam yang baru lahir. Sekarang, saya berada di tahap kesembilan. Namun, saya tidak tahu kemampuan apa orang ini punya. Tanpa formasi, aku mungkin akan menjatuhkannya dalam sepuluh gerakan. Jika aku menggunakan formasi, aku hanya perlu tiga gerakan. Jawab yang terakhir dengan percaya diri. Siap-siap. Su Fang tidak memanggil 21 budak sekte harta karun segudang. Hanya beberapa dari mereka dan formasi gajah spiritual delapan asal sudah cukup untuk menekan orang-orang ini. Dia merasakan bahwa lima ahli dari sekte dewa tertinggi semakin dekat. Mereka menyembunyikan aura mereka 100 meter dari formasi dan diam-diam memata-matanya, seolah-olah mereka ingin melihat menembus formasi. Namun, formasi tak tertandingi seperti formasi gajah spiritual delapan asal bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh beberapa ahli yang baru lahir. Pada akhirnya, ahli dengan budidaya tertinggi, ahli yang Naschen Realem tahap ke-8, memutuskan untuk mengambil tindakan. Setelah menunggu sekitar setengah hari, sekitar 20 ahli lainnya tiba. Di antara mereka, ada tiga ahli yang Naschen Realem. Sekte dewa tertinggi telah mengirimkan total 70 orang. Mereka bertekad untuk menghancurkan formasi dan mendapatkan resep pil. Delapan ahli yang Naschen Realem mengambil tindakan bersama. Mereka tiba di luar formasi gajah spiritual delapan asal dan menggabungkan kekuatan mereka untuk membuka formasi secara perlahan. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil membuka lubang. Sebelumnya, lima ahli yang Naschen Realem membawa sekitar 40 orang ke dalam formasi. Tiga ahli yang Naschen Realem yang tersisa dan 20 atau lebih ahli Realem yang tidak bisa dihancurkan terbang mengelilingi formasi. Hal ini untuk berkoordinasi dengan pihak luar. Kalian pergi dan tekan para ahli di luar formasi. Saya akan mengaktifkan formasi gajah spiritual delapan asal dan menggunakan formasi tersebut untuk melibatkan para ahli di dalam. Pada saat ini, Su Fang bertepuk tangan pada jejak formasi. Siapa? Siapa? Mo Feng Jun membawa Zhuou Zhuou Feng dan Xiaoling dan keluar dari formasi seperti kilat. Mereka tiba-tiba melepaskan kekuatan yang Naschen Realem mereka yang menakutkan dan menyergap 20 ahli dari sekte dewa tertinggi. Dari segi kekuatan, Mo Feng Jun dan dua lainnya secara alami jauh lebih kuat. Kami disergap lagi. Tiga ahli yang Naschen Realem yang disergap segera berteriak dengan kehendak ilahi mereka. Bang! Kekuatan mengerikan menyebar di atas formasi tempat 20 ahli itu berada. 20 atau lebih ahli Realem yang tidak bisa dihancurkan terbunuh atau pingsan. 290. Adapun tiga ahli yang Sol, mereka juga terguncang oleh kekuatan serangan diam-diam. Namun, mereka mengaktifkan pertahanan mereka tepat waktu dan memblokir sebagian kekuatannya. Mo Feng Jun anehnya muncul di belakang mereka bertiga. Karena kamu datang ke sini secara diam-diam, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. He he, Zuo Zuo Feng dan Xia Huling juga tertawa terbahak-bahak. Kami telah disergap. Jimat teleportasi, pergi. Budidaya ketiga ahli sekte dewa tertinggi hampir sama dengan Zuo Zuo Feng dan Xia Huling. Namun, dibandingkan dengan Mo Feng Jun, itu seperti perbedaan antara semut dan gajah. Melihat Mo Feng Jun seperti melihat malaikat maut. Mereka bertiga tidak peduli dengan rekan mereka di dalam formasi dan mengeluarkan tiga jimat teleportasi dan langsung menghancurkannya. Tanah Dharma Citra Ilahi. Mo Feng Jun tiba-tiba berubah menjadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyapu langit tempat formasi itu berada. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga ahli itu menghancurkan jimat teleportasi dan menghilang bersama dengan kekuatan teleportasi, hanya menyisakan bayangan. Bang. Bang. Namun, saat mereka menghilang, mereka terkena kekuatan tak terlihat dan meledak satu demi satu. Mereka terluka parah dan terjebak di ruang sekitar yang mulai berubah. Mereka bertiga ketakutan. Tanah Dharma Citra Ilahi. Akurasi jimat teleportasi sangat mengejutkan dan melampaui batas para kultifator. Namun, jimat teleportasi tidak maha kuasa. Bisakah kamu melarikan diri ke sana? Di ruang yang diubah, sebuah tangan raksasa muncul dengan Mo Feng Jun berdiri di atasnya. Jika Tuhan tidak membutuhkanmu, aku akan segera membunuhmu. Jangan bunuh kami. Ketiga ahli yang terluka parah tersebut mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan langsung memilih untuk menyerah. Mo Feng Jun memenjarakan mereka bertiga dan menyedot ahli alam abadi yang masih hidup ke dalam artefaknya. Kemudian, dia segera terbang ke dalam formasi bersama Zhuou Zhu Feng dan Xiaoling. Kami sebenarnya telah disergap. Huff, jangan cemas. Hancurkan saja formasi ini. Di ruang di mana lapisan formasi berada. Lebih dari 40 ahli dari sekte dewa tertinggi mengikuti di belakang 5 ahli yang jiwa. Mereka semua ketakutan. Kultifator terkuat, yang berada di tahap ke-8 alam jiwa yang mengeluarkan pedang terbang bermutu tinggi. Empat orang lainnya juga mengeluarkan harta dharma mereka. Orang ini adalah orang pertama yang mengaktifkan pedang terbangnya. Itu terbang lurus ke atas dan melepaskan pedang ki dalam jumlah yang mengejutkan. Pedang ini ingin mendobrak penghalang. Dengan kekuatan yang Soul Stage 8 miliknya, itu sepenuhnya mungkin. Dewa Api Gajah Siapa sangka di langit di atas pedang ki, akan muncul bayangan monster raksasa. Itu sebenarnya adalah seekor gajah raksasa yang terbakar. Di punggung gajah raksasa, Su Fang berdiri di atas. Mengendarai gajah Dewa Api, dia tampak seperti Raja Klan Gajah, agung dan menakjubkan. Pakar dari sekte dewa tertinggi terus mengaktifkan pedang terbangnya, ingin menggunakan pedang ki miliknya untuk membelah gajah raksasa itu. Dia meraung marah di udara, beraninya kamu menghalangi jalanku. Membelanjakan. Gajah Dewa Api diangkat tinggi ke langit. Batangnya yang panjang meringkuk dan menyerap kekuatan besar dari formasi 8 gajah ilahi. Kemudian, ia menginjak ke arah pedang ki. Peng-peng. Monster raksasa memang monster raksasa. Kaki gajah itu mengguncangkan pedang ki, namun gajah Dewa Api tetap bergeming. Harta karun roh sebenarnya adalah harta karun roh api. Dengan dentang, pedang terbang yang dikendalikan oleh kultifator kuat itu terlempar ke belakang. Ia menyadari bahwa gajah ilahi api bukanlah monster, melainkan harta magis karena ia dapat merasakan kekuatan harta magis dari tabrakan tersebut. Kalian berempat, bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Kita akan menghadapinya lain kali. Pakar itu mengangkat tangannya, dan keempat ahli yang sol terbang. Sejak kamu datang ke formasiku, kamu masih ingin lari dari formasi 8 gajah ilahi. 8 Batasan Surgawi. Sufang mengendalikan gajah Dewa Api, matanya menyala-nyala saat dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul di sekitar mereka. Lapisan demi lapisan sosok api muncul, membawa kekuatan formasi, dan menekan ruang di sekitar mereka. Pakar tahap asal Surgawi ke-8 terkejut. Bersama dengan 4 ahli lainnya, mereka mengaktifkan harta magis mereka, menyebabkan aura formasi hancur. Pakar itu terkejut. Formasi 8 gajah ilahi tidak mungkin. Formasi 8 gajah ilahi adalah formasi pelindung sekter roh yang tak tertandingi. Bagaimana itu bisa dikendalikan olehmu untuk menakut-nakuti orang? Adapun 40 ahli abadi di belakangnya, dia tidak peduli sama sekali. Menguasai. Tiga siluet datang dari jauh. Jangan ikut campur untuk saat ini. Aku akan membiarkan mereka melihat kekuatan formasi 8 gajah ilahi. 8 batasan Surgawi. Sufang berteriak dengan dominan. Tangannya menamparkan ke bawah, dan dewa api gajah di bawahnya sekali lagi bangkit, menyemburkan api dari belalai dan mulutnya. Suara mendesing. Ruang ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Hampir dalam sekejap, seluruh ruang ditutupi oleh 8 segel spasial, menyebabkan ruang formasi membeku. Gemuruh. Pada saat ini, kekuatan ruang angkasa menimbulkan penindasan yang mengerikan. Kelima ahli terbang pertama kali terkena dampaknya, dan kemudian mereka semua muntah darah. Adapun 40 ahli abadi di belakang mereka, sebagian besar dari mereka sudah pingsan, dan beberapa dari mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Aku serahkan padamu. Aku tidak ingin gajah dewa api bertarung langsung melawan ahlinya, agar tidak merusak harta karun ini. Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xiaoling membungkuk dan mendekat. Pada saat yang sama, mereka mengendalikan kekuatan susunan, yang berubah menjadi sejumlah besar cahaya mistik dan segera mengepung lima ahli yang sol. Zuo Feng menyedot gajah dewa api dan golem kristal api ke telapak tangannya. Gajah dewa api dan golem kristal api telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dikombinasikan dengan formasi, mereka sudah dapat membatasi ahli jiwa yang tingkat rendah. Setiap penggarap alam abadi harus dibunuh. Kekuatannya saat ini telah melampaui alam abadi, dan dia bisa menggunakan formasi gajah spiritual 8 asal untuk membunuh ahli yang jiwa tahap 5. Sayangnya, dewa api gajah dan manusia kristal api masih terus berkembang. Setiap kali dia menggunakannya, hati Zuo Feng terasa sakit. Terutama ketika dia bentrok dengan pedang terbang bermutu tinggi. Dia ingin melihat tinggi dewa api gajah dan melihat apakah itu sebanding dengan artefak imortal bermutu tinggi. Hasilnya tidak mengecewakannya. Sampai jumpa. Tiba-tiba, pertempuran sengit terjadi di bawah. Ternyata itu adalah ahli yang sol tahap 8 dari sekte dewa tertinggi. Sayangnya, dia bertemu Mo Feng Jun. Kedua ahli tersebut menggunakan kekuatan untuk melawan kekuatan. Dengan beberapa telapak tangan dan sedikit aura, Mo Feng Jun melampaui lawannya dalam kecepatan dan kekuatan. Empat ahli yang sol lainnya ditekan oleh formasi, serta Zuo Zuo Feng dan Xia Huling. Bisa. Aura menakutkan menyapu ahli yang sol stage 8. Mo Feng Jun sudah kehilangan keinginannya untuk bertarung, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan auranya untuk mengguncangnya sampai dia muntah darah. Dengan jentikan jarinya, Mo Feng Jun ingin menekan ahli yang sol tahap 8. Pertahanan citra ilahi. Pakar yang sol tahap 8 tidak mau ditekan seperti ini. Mengabaikan luka-lukanya, dia mengaktifkan citra ilahi yang dirindukan para kultifator bahkan dalam mimpi mereka. Sebuah suan guang melilitnya. Retakan. Menabrak. Kekuatan jari Mo Feng Jun yang kuat menghantam gambar ilahi. Gambar ilahi segera berguncang dan hancur dari tengahnya. Kekuatan jari juga melemah, tapi masih menembus dada ahli yang sol tahap 8. Tidak ada kemampuan magis yang hebat. Hanya dalam selusin napas, hasil pertarungan antara dua ahli tak tertandingi telah diputuskan. Ini tidak sesederhana menentukan hasil, tapi pertarungan sampai mati. Yang kalah tidak akan mendapat kesempatan kedua. Dengan suara mendesing, Mo Feng Jun mengambil kesempatan untuk memenjarakan sang ahli, sementara Su Fang pergi ke samping dan mengambil kesempatan untuk menyedotnya ke dalam lempeng darah iblis sejati. Kalian masih belum patuh. Mo Feng Jun melihat keempat ahli yang sol yang melawan. Masing-masing hanya yang jiwa tahap 4 hingga yang jiwa tahap 3. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Ketika mereka berempat melihat bahwa tidak ada harapan dan mereka terjebak dalam formasi, bahkan ahli terkuat mereka pun telah ditekan, mereka segera kehilangan keberanian dan menarik aura mereka. Su Fang juga menyedot lempeng darah iblis sejati ke dalam lempeng darah iblis sejati. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan empat puluh lebih murid sekte dewa tertinggi yang tidak sadarkan diri juga tersedot ke dalam lempeng darah iblis sejati. Beberapa ahli mengelilinginya. Selamat, Tuhan, telah mendapatkan delapan ahli yang jiwa lainnya. Ayo kembali dulu. Setelah menyerap formasi, lingkungan sekitar kembali normal, dan mereka meninggalkan tempat ini. Bidang meteorit. Setelah kembali ke surga rahasia, Su Fang pertama kali memasuki lempeng darah iblis sejati. Apakah itu ahli yang jiwa atau ahli abadi? Mereka semua takut dengan iblis ki. Jika mereka menyerap ki iblis, mereka akan dengan mudah jatuh ke jalan iblis. Metode budidaya jalan iblis bukanlah manusia atau hantu, bukan ikan atau unggas. Mereka tidak akan pernah bisa hidup seperti orang normal. Kamu hanya punya satu pilihan, dan itu adalah tunduk padaku. Tentukan pilihanmu. Su Fang tidak sopan. Dia seperti seorang hakim yang melayang di langit. Menguasai. Lebih dari enam puluh orang berlutut, masih gemetar di dalam iblis ki. Jejak iblis surgawi. Dengan menggunakan kemampuan ilahi, dia menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk menyerap ki iblis dalam jumlah besar, hingga jejak iblis surgawi tertanam dalam pikiran mereka. Suara mendesing. Lebih dari enam puluh orang muncul di tengah gua abadi. Raja iblis Sangzun dan Luan Mo juga bergegas mendekat. Su Fang memandang mereka. Kamu butuh bantuan. Kedelapan orang ini semuanya ahli jiwa yang dari sekte dewa tertinggi, terutama orang ini. Tingkat kultifasinya telah mencapai tahap kedelapan alam jiwa yang kalian sepuluh ahli akan tinggal di sini dan memurnikan pil bersama-sama. Jika perlu sumber daya apapun, pergi saja dan belilah. Dengan lebih dari seratus ahli imortal dan delapan ahli ini, Tuhan tidak perlu khawatir. Bahkan jika sekte penyegel abadi ingin mempersulit kita, mereka harus melihat seberapa kuat kita terlebih dahulu, kata Raja Iblis Sangzun. Kamu juga harus berhati-hati. Saat kamu pergi ke kota Dayuan di masa depan, atau membeli bahan, bawalah lebih banyak orang. Sekte dewa tertinggi telah jatuh ke tangan kita dua kali, jadi pasti akan ada yang ketiga kalinya. Lain kali, mereka, saya juga akan mengirimkan ahli sejati mereka untuk menangani kami. Kami tidak akan melepaskan formula pil penguat yang Anda juga dapat memberi penghargaan kepada yang lain dengan beberapa sumber daya. Saat saya tidak di sini, Anda dapat mendiskusikan distribusi sumber daya dengan baik. Titik, pastikan Anda memurnikan cukup banyak pil setiap tahun. Ya Tuhan. Sepuluh ahli yang sol dengan patuh menjawab. Setelah itu, Su Fang terus berkultivasi di gua rahasia abadinya. Selama waktu itu, dia mengubah identitasnya dan pergi ke kota Dayuan untuk membeli batu diok asal dan batu kuning yang dalam. Dia hanya berhasil membeli sebagian darinya sehingga batu kuning tua dan ibu baptis api dapat menyerap sebagian esensinya. Sekitar setahun kemudian, Su Fang kembali ke sekte penyegel abadi. Ketika dia kembali, suasananya benar-benar berbeda. Seperti yang dikatakan Yan Cai Feng, tujuh surga dan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya semuanya memilih murid untuk berpartisipasi dalam persidangan. Mereka akan memilih 10.000 murid umur panjang dari surga abadi rendah, 40.000 jenius luar biasa dari surga abadi tinggi, dan 40.000 dari surga abadi dan surga abadi. Pada akhirnya, mereka juga akan memilih beberapa ahli yang sol. Fondasi sekte penyegel abadi benar-benar menakutkan. 100.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan mungkin cukup untuk mengguncang seluruh alam surga Zuo. Dengan banyaknya murid, akan membutuhkan waktu lama untuk memilah semuanya. Gunung Bladepoin. Ketika dia kembali, dia merasakan bahwa surga abadi dari surga surgawi bulan S juga sedang memilih murid. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia kembali berkultivasi. Mas, Tuan. Ketika dia mengaktifkan Flaming Cloud Spirit God, suara seorang anak datang dari Flaming Cloud Spirit Space. Rasa spiritualnya tiba di depan Flaming Cloud Spirit God. Ternyata roh asal dari roh labu merespon pengaktifannya. Ketika dia memasuki ruang angkasa, roh asal dari roh labu bergegas seperti anak kecil untuk menyambutnya. Harta karun roh lainnya, rasanya luar biasa. Jika Flaming Cloud Spirit God terus berkembang, itu pasti akan menjadi harta karun tiada taraf di masa depan. Meskipun roh asal sangat lemah, ia akan mampu mengendalikan budidaya labu roh di masa depan. Sufang tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Waktu berikutnya adalah saat kayu penjinak naga selesai membentuk roh asalnya. Ibu baptis api. Flaming Cloud Spirit God sudah memiliki origin spirit sendiri. Tentu saja, kayu penjinak naga adalah satu-satunya yang tersisa dalam harta roh. 13 golem kristal api yang membentuk roh asal mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam.